Bapak-Ibu, teman-teman dari komunitas pola hidup sehat dan jaringannya. Karena pola hidup sehat ada jaringan, komunitas diabetes, kanker, lansia, lutut, dan terakhir ada komunitas untuk alumni camp atau kesembuhan holistik. Malam hari ini kita akan ada webinar bersama Ibu Astri dan Pak Josmartono. Membahas mengenai penggunaan nutrisi atau bahan-bahan dari alam untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif. Tidak berpanjang lebar, saya akan hadirkan dulu bertiga, setelah itu tinggal satu. Sekarang ada Ibu Astri. Selamat malam, Ibu Astri. Selamat malam, Pak Jarot. Selamat malam juga, Pak Josmartono. Selamat malam, Pak Jarot. Ibu Astri, selamat malam dan teman-teman semua se-Indonesia. Ya, saya mungkin silahkan ke Pak Jos dulu untuk mengintro Ibu Astri. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jarot, dan atas waktunya. Dan senang sekali ya. Selamat malam semua teman-teman bisa berkumpul ya. Bersama kita di fasilitasi oleh Pak Jarot ya, guru kita di PHS ya, pola hidup sehat. Karena kalau memang mau bicara hidup sehat ya harus ada polanya begitu. Dan beliau sudah menemukan pola dan sharing bersama kita semua malam ini. Dan perkenalkan, saya Josmartono, saya dari KK Indonesia, dan ini rekan saya juga Ibu Astri ya, dari Senior Health Consultant KK Indonesia. Jadi KK Indonesia adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang sudah berdiri sejak 1999. Sekarang masuk usia ke-25 tahun ya, tahun depan ke usia 25. Dan sudah ada di Indonesia, ada di 43 kota. Dan sekarang sudah ada di, kita punya macam-macam produk untuk bisa membantu kesehatan dari alam. Nah ini ya, saya dulu memakan obat. Dulu saya makan obat banyak, tapi sekarang saya bisa kembali sehat dengan makanan-makanan dari alam. Nah untuk mempersingkat waktu, mungkin kita nanti akan sharingkan beberapa produk kita yang memang 100% alami. Nah ini dia, karena kita bicara alam ya. Jadi bukan sintetis lagi, dan kita bicara alami, dan bisa membantu menyehatkan maupun menyembuhkan dari penyakit-penyakit degeneratif, yang mana sudah banyak sekali kawan-kawan yang terbantu, saya sendiri termasuk juga, dan hari ini juga kita ingin berbagi kepada teman-teman semua. Dan Bu Astri ini adalah Senior Health Consultant yang sudah malang melintang di KK Indonesia, sudah kemana-mana membawakan seminar secara offline maupun online. Selama pandemi online terus ya Bu Aci ya. Panggilan ininya Bu Aci Pak, Pak Jarot ya. Bu Astri itu nama lengkapnya gitu. Kayak nama ininya Bu Aci gitu ya. Oke. Baik Bu Aci mungkin bisa sharingkan. Ada 4 produk yang kita akan bahas malam ini. Nah apa sih? Yang alaminya itu apa sih? Nah kita akan lihat apa penjelasannya Bu Astri. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Silahkan. Berapa menit ya Pak ya? Ya boleh. Saya punya waktu nya berapa menit Pak? Ya 45 menit boleh. Nanti aku setiap jawabnya panjangin. Oke. Baik. Terima kasih Pak Jarot. Iya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya akan langsung. Saya akan coba memperkenalkan diri. Nama saya adalah Astri Pematasari. Saya bagian produk konsultan kesehatan dari PT KK Indonesia. Dan suatu saat mungkin kalau kita akan bertemu online. Ibu atau Bapak bisa menanggir saya dengan sebutan Aci gitu ya. Saya langsung aja share screen ya Bapak Ibu. Terima kasih. Di sini bisa dilihat ya. Jadi topik kita kali ini adalah nutrisi dari alam untuk melawan penyakit degeneratif. Nah saya akan mulai dari pertama kali adalah bagian dari inflamasi atau kita sebut peradangan. Pada dasarnya kita semua mungkin mengalami yang namanya peradangan ya. Jadi peradangan ini adalah bagian alami dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita sedang terluka atau kita sedang sakit sebenarnya kita mengalami peradangan. Tujuannya apa sih? Tujuan utamanya bisa kita di sini yang pertama adalah merangsang imun tubuh. Kemudian mengembalikan kondisi kesimbangan tubuh kita. Yang tadi yang sakit menjadi tidak sakit. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan penyebabnya. Membersihkan atau mengeluarkan menggantikan sel-sel mati. Dan kemudian memperbaiki kondisi sel menjadi sehat semula ya. Nah inflamasi atau peradangan ini terbagi dua. Kita bagi dua adalah akut dan kronis. Kalau akut itu terjadi misalkan karena luka atau karena infeksi seperti itu. Kalau kronis banyak faktornya misalnya. Tapi biasanya kronis ini yang paling ciri utamanya adalah dia cenderung silent, cenderung senyap gitu ya. Terus kemudian dia cenderung slow but sure gitu. Maksudnya lambat terjadinya gitu. Mulai dari seminggu sampai dengan berbulan-bulan, sampai dengan bertahun-tahun. Kemudian sudah pasti ada satu organ atau beberapa organ tubuh yang akan dirusak oleh peradangan ini. Kemudian kenapa seseorang mengalami yang namanya inflamasi kronis? Ada beberapa hal ini yang kita lihat adalah yang pertama sistem imun yang gagal membaca. Jadi bukan cuma kita saja yang tidak pandai membaca. Sebenarnya sistem imun juga bisa tidak pandai membaca. Kemudian olahraga yang terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Biasanya kita melakukan olahraga itu sekiranya 3 sampai 5 kali seminggu atau setiap hari. Tapi frekuensinya 30 menit, tapi ini sampai berjom-jom. Jadi terlalu ketagihan berolahraga. Kemudian ada masalah dengan gangguan mental. Misalnya overthinking kalau kita anak muda sekarang. Kemudian ada yang namanya terlalu stress tinggi. Atau bahkan pada beberapa kasus mengalami masalah mental yang sangat berat. Misalnya depresi seperti itu. Kemudian ada rokok dan alkohol. Ada edges atau penuaan pada kulit, pada organ. Karena interaksi antar makanan, yaitu antar protein dengan gula dan karbohidrat yang memperlemah imun tubuh kita. Kemudian ada masalah dengan gangguan imun. Jadi imunnya itu reaksinya terlalu turun, terlalu rendah atau terlalu berlebih. Kemudian radiasi misalkan dari sinar matahari. Jadi kita panas serik, keluar nggak pakai perlindung. Atau kita termasuk yang selalu serpapan sinar X-ray. Misalkan sering ronseng dan sebagainya. Lalu kemudian polusi di sini ada Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta. Pasti ada, saya rasa ya. Dan Jakarta sedang masuk rekor kota yang katanya terburuk polusinya di dunia. Jadi saya tuh kalau misalkan ke jalan terus kemudian lihat. Aduh, itu kok mendung terus gitu setiap hari? Ternyata bukan mendung di Jakarta. Itu adalah polusi ya. Dan polusi itu menciptakan apa? Menciptakan toksin atau racun yang tinggi dan berbahaya bagi tubuh kita yang menyebabkan Inflamasi atau peradangan terus-menerus. Kemudian ada pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk yang seperti apa? Misalnya, makan yang junk food. Kemudian apa lagi? Makan yang tidak mengandung vitamin dan mineral yang utuh yang bagus. Kemudian apa lagi? Terlalu banyak makan yang karbohidratnya tinggi, seperti itu. Terlalu banyak makan yang olahannya berkali-kali. Sekali harusnya kita makan habis, tapi diolah berkali-kali. Kemudian pola hidup yang buruk. Merokok. Minum alkohol yang terlalu berlebih. Seperti tadi juga ini, masalah mental, stress yang berlebihan, seperti itu. Lalu mitokondria dan usia. Jadi semakin kita usia bertambah, kemungkinan kemampuan sel tubuh kita untuk memperbaiki diri kan sebenarnya semakin rendah regenerasinya. Dan itu sangat mengaruhi ke arah peradangan yang terus-menerus akan terjadi. Penyakit apa saja yang kita disebabkan oleh inflamasi atau peradangan kronis ada di sini yang saya sebutkan. Yang terlalu lain adalah misalnya autoimun, gangguan imun, misalnya lukus, kemudian gangguan masalah pada usus. Kemudian alergi seperti eksi misalnya atau alergi kulit. Masalah seksual. Jadi kalau kita berkepanjangan di dalam tubuh kita, peradangannya bisa terkena yang namanya frigid atau yang kita sebut dengan aseksual pada perempuan. Kemudian atau diskusi ereksi seperti itu. Kemudian masalah gangguan perilaku, stres, depresi. Atau yang paling sekarang ini dijadikan masalah penting bagi pemerintah adalah penyakit degeneratif. Dia masuk dalam kategori PTM atau penyakit tidak menular. Siapa di sini kalau orang yang terkena diabetes tipe 2 menular? Pasti tidak. Diabetes tipe 2 contohnya gangguan pernafasan misalnya, gangguan paru-paru kronis. Biasanya dialami orang yang sangat tua, orang tua. Kemudian gangguan sendi, rematik, saku sendi. Kemudian penyakit kardiofaskular, penyakit jantung koroner, hipotensis, stroke, dan sebagainya. Masalah organ lain misalkan gagal ginjal, kemudian cirosis, pengerasan liver, dan perlemakan liver. Kemudian batu mempedu, dan lain-lain. Dan gangguan metabolisme yang juga menjadi perhatian bagi kita adalah karena penyakit degeneratif, obesitas, atau kegemukan. Jadi ini masalah kita bersama sebenarnya penyakit degeneratif. Semakin maju tingkat kesejahteraan kita Indonesia, sebenarnya penyakit PTM atau penyakit tidak menular ini sangat tinggi. Karena apa? Ternyata kalau kita usut terjadi karena banyak faktor yang tadi sebelumnya, seperti itu. Nah, angka kejadian. Kalau kita lihat-lihat, ini ada kejadian, diabetes saya ambil contoh 19,47 juta menurut International Diabetes Federation itu terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Penduduk kita sekitar 250-270 juta, dan itu 19,47 juta terdeteksi. Ini adalah yang terdeteksi. Bisa jadi kalau kita mengambil masalah kesehatan, terjadi pada masalah kesehatan yang disebut juga dengan gunung es. Artinya gunung es adalah yang kelihatannya rendah segitu ya, 19,47, yang tidak lapornya pasti lebih banyak. Kemudian obesitas. Obesitas menurut lanset Indonesia 10 tertinggi di dunia. Banyak-banyak saja. Kemudian menurut BPS, tahun 2018 adalah dari 26,60 persen perempuan laki mengalami obesitas, dan perempuan 44,4 persen. Lebih tinggal lagi perempuan. Gagal ginjal, menurut risk das, kita bisa lihat di sini, 2 perseribu. Kemudian stroke, 2.120.000 orang, 362.000 KMNK SRI tahun 2018, dan kanker, kita lihat di sini juga. Total kasusnya 396.914 per tahun, dan total kematiannya sekitar 234.511. Nah, kemudian beban negara itu sebenarnya sangat besar terhadap PTM atau penyakit degeneratif ini. Total beban negara ya lewat BPJS, itu satu tahunnya sekitar 20,4 triliun untuk 2019, satu tahun. Ini data terakhir. Nah, kemudian untuk kita ambil satu saja sakit jantung itu sudah 7,7 triliun. Jadi, kalau misalkan salah satu di antara kita yang terkena sakit jantung, kita ikut pembebani negara. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengurangi inflamasi kronis? Yang pertama adalah, yang jelas semua terkadang berawal dari pikiran yang namanya sakit ini. Jadi, pikiran itu sangat mempengaruhi. Jadi, minimalisirlah stres atau tekanan seperti itu. Kayak misalkan dengan cara apa? Dengan cara berdoa, bermeditasi. Sebenarnya ada banyak cara sih kalau kita berdasarkan psikologi ya. Ada yang suka mengolah nafas. Jadi, belajar teknik pengolahan nafas, kemudian sel tubuh itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih segar, menjadi lebih sehat. Itu ada seperti itu. Kemudian, berolahraga 3 sampai dengan 5 kali per minggu. Yang ketiga, tidak merokok dalam bentuk apapun. Mau itu rokok, mau itu fape, dan sebagainya. Kemudian, tidak juga minum alkohol. Kalau misalkan masih minum alkohol dalam bentuk yang moderat atau rendah, seperti itu. Kemudian, tidur. Baik itu kualitas dan kuantitasnya. Kemudian, kontrol berat badan. Seperti tadi, obesitas juga menjadi masalah Indonesia. Dan itu ternyata, dengan kita semakin gemuk, ternyata badan kita itu semakin tinggi peradangannya, tingkat peradangan kronisnya. Seperti itu. Nah, pola makan itu menyumbang sekitar 40% dari kehidupan kita. Jadi, usahakan pola makan itu adalah yang bersifatnya organik, kemudian tinggi antioksidan dan alami. Karena apa? Karena dengan antioksidan itu, dia bantu untuk menekan peradangan pada tubuh kita. Lalu, ada yang namanya detoksifikasi atau proses untuk membuang bahan-bahan berbahaya yang ada di tubuh kita. Dan terakhir, boleh ditambahkan dengan suplementasi yang sifatnya dari gizi dan juga herbal. Nah, kalau dari PT KK Indonesia, apa sih suplemen yang bisa menunjang mencegah resiko inflamasi kronis atau penyakit degeneratif? Yang pertama, kita ada yang namanya super antioksidan, namanya niwana. Niwana itu diproduksi dari Jepang dengan POM-TI. Terus kemudian ada formulatornya sendiri namanya Profesor Yuki Niwa, mengandung satu antioksidan enzimatik SOD namanya super oksid dismutase. Maksudnya apa sih? Di dalam tubuh kita itu ada tiga jenis antioksidan enzimatik. Yang pertama adalah glutesian, yang kedua adalah katalase, dan yang ketiga adalah enzim super oksid dismutase. Nah, tugas dari antioksidan adalah membantu menangkal ROS. ROS itu oksigen yang dia sifatnya radikal, yang dia sifatnya reaktif, sangat jahat. Dia menyerang sel tubuh kita, bahkan menyerang sel tubuh yang sehat, supaya merebut bagian dari sel tubuh kita yang paling penting, yaitu elektron buat dirinya sendiri. Sehingga sel tubuh kita menjadi sakit lama-kelamaan, menjadi perhadangan, seperti itu. Nah, oksigen radikal bebas ini menjadi penyebab berbagai penyakit. Salah satunya adalah serangkaian penyakit degeneratif. Misalnya, jantung, dan pembuluh darahnya. Pembuluh darah ini dalam arti misalnya kepembuluh darah yang kecil atau kepembuluh darah besar, seperti itu. Kemudian cancer atau kanker, kemudian gagal ginjal, diabetes, truk lupus, misalnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini paparan di sini penyakit degeneratif ini yang kebanyakan bisa kita pantau atau banyak yang terjadi di banyak orang di masyarakat kita, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kita memilih niwana SOD? Yang pertama adalah yang jelas 100% bahan alami. Jadi, ada sekitar 14 bahan di dalam niwan SOD ini ya. Dalam 14 bahan, nah itu ada namanya jeruk yuzu, kemudian ada teh, kemudian ada semacam gandum, seperti itu. Nah, kemudian dikumpulkan semuanya menjadi serbuk, lalu kemudian dilapisi oleh satu minyak nabati dari minyak wijen, yang kita sebut juga dengan lipofilisasi. Nah, dilapisi oleh lemak, kemudian diberikan, ditembakkan inframerah untuk mudah diserap oleh tubuh, seperti itu. Nah, patentnya ini disebut dengan lipofilisasi. Kenapa dilakukan lipofilisasi oleh formulator atau penemunya? Supaya lipofilisasi ini tujuannya adalah supaya setika kita mengkonsumsi niwana SOD, mudah masuk ke dalam tubuh kita, diterima mudah oleh tubuh kita. Nah, kemudian multi-antioxidan. Artinya, dia dari 14 bahan itu ada berbagai antioxidan di dalamnya. Ada quercetin, kemudian ada asam fenolik dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian ini halal, jadi halal itu adalah memang benar-benar tidak ada unsur hewani di dalamnya, semua dari nabati, semua dari tumbuhan, kemudian dapat dikonsumsi semua usia. Jadi, mulai balita, misalnya balita yang sakit, kemudian mulai dari remaja, terus kemudian anak-anak, kemudian kakek, nenek, ngkong, semuanya, teteh, aah, gitu ya. Terus, apa lagi? Terus, kemudian ibu hamil dan menyusui, boleh konsumsi niwana SOD, ya. Membantu memperbaiki kemampuan enzim SOD tubuh. Nah, jadi sebenarnya ada enzim SOD di dalam tubuh kita, dan itu seiring dengan umur kita, itu kemampuan kerjanya semakin menurun. Nah, ketika kemampuan kerjanya semakin menurun, otomatis, ketika radikal bebas tinggi, tidak mampu banyak untuk dinetralkan. Akhirnya, tubuh kita mengalami peradangan. Nah, niwana SOD ini membantu untuk memperbaiki kemampuan enzim SOD di dalam tubuh kita ini bekerja sewaktu kita muda, seperti itu. Nah, makanya disebut juga dengan cara kerjanya seaktif antioksidan tubuh atau analog, mirip cara kerjanya dengan tubuh. Nah, daya serapnya mampu diserap ke dalam sel yang paling dasar atau yang paling inti yang kita sebut sebagai DNA sel. Lalu kemudian, manfaatnya secara umum apa? Yang pertama adalah menangkal oksigen adikal bebas yang terlalu berlebihan di dalam tubuh, mencegah dan membantu terapi penyakit degeneratif dan gangguan imun. Jadi, niwana SOD ini sudah banyak kita sarankan kepada orang-orang yang sehat ataupun yang punya masalah degeneratif, seperti itu. Misalnya, orang yang sakit jantung, orang yang kena tumor, kena kanker, kena gangguan pada kewanitan, misalnya mioma, kista, dan sebagainya, seperti itu. Dan gangguan imun. Jadi, misalkan orang dengan lupus, orang dengan gangguan imun kulit, misalnya pesoriasis, orang dengan gangguan usus, misalnya irritasi, irritable bowel syndrome, seperti itu. Dan yang ketiga, perlambat proses penuaan. Jadi, bisa digunakan atau dikonsumsi untuk orang yang pengen tampil awet muda, supaya kulitnya lebih awet muda, seperti itu. Lalu, caranya gimana? Kalau misalkan Bapak-Ibu perlu tahu, ini niwana SOD ini bentuknya serbuk. Jadi, ini kalau misalnya dia dibuka, saset, seperti itu. Untuk kita mencegah, terutama yang sudah usia di atas 35 tahun, satu hari dapat konsumsi satu sampai dua saset per hari. Kemudian, kalau untuk terapi, jadi sudah ada gangguan sakit, itu bisa minimal tiga kali satu saset per hari. Tergantung tingkat berat ringannya dari gangguan sakit tersebut. Semakin dia berat, kayak misalnya kemarin ada kasus diabetes yang sangat parah, itu bisa sampai dengan sembilan saset, seperti itu. Karena sudah sangat parah sekali gangguannya. Kemudian, dikonsumsi satu jam sebelum atau dua jam setelah makan. Jadi, alangkah lebih baiknya antioksidan itu dikonsumsi dalam keadaan perutnya kosong. Dia lebih bekerja, lebih mudah diserah. Kemudian, tidak dikonsumsi bersama dengan teh dan kopi. Cukup dengan air hangat. Kalau misalkan anak kecil yang sakit, anak kecil yang punya masalah dengan gangguan imun misalnya, atau ada anak kecil yang sudah punya masalah dengan gangguan degeneratif, boleh dicampur dengan jus buah yang tak gula, jadi hanya buah saja di blender, kemudian dengan susu atau dengan air hangat. Atau dengan makanannya boleh misalnya bubur, seperti itu. Beri jarak satu atau dua jam. Misalnya, masih ada orang yang konsumsi obat dokter, tapi dia ingin sekali, saya mau lebih sehat dengan niwana SOD, seperti itu. Gimana caranya? Beri jarak satu jam atau dua jam dengan obat dokter atau herbal lainnya. Misalnya dengan herbal pengencer darah, seperti itu. Apa sih yang membuat riset tentang superoxidus mutase ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita? Jadi, ada riset pada 255 orang hipertensi dengan diabetes tipe 2 juga. Kalau misalnya serum SOD itu menjadi pertanda perubahan resikonya, perubahan fungsi jantung dan pembeluh darahnya. Jadi, kalau kadar serum SOD di dalam tubuhnya itu rendah, artinya kerusakan jantungnya, misalnya itu bisa lebih parah, seperti itu. Kemudian ada juga pada penderita tumor dan kanker, peran SOD ini sebagai petanda. Dia bisa membantu mengaktifkan yang namanya sel imun kita. Jadi, kalau misalkan peran SOD untuk kanker itu menghambat pertumbuhan dari kanker. Lalu, kedua, ada yang namanya super green food. Kalau lihat di sini, super green food ini asalnya dari Taiwan, Bapak-Ibu, asalnya dari sumber dua alga, alga chlorela sorokiniana dan spirulina platensis. Jadi, keunggulannya adalah terdapat 15 vitamin, 12 mineral. Ini kita sebenarnya bisa juga digunakan sebagai konsumsi, sebagai suplementasi harian. Jadi, tidak hanya untuk terapi, tapi juga untuk gizi harian kita, pelengkap gizi harian. Kemudian diperkaya zat gizi dan non-gizi. Kalau kita mengatakan zat gizi itu artinya vitamin, mineral, seperti itu ya, protein, seperti itu, misalkan lemak, karbohidrat, seperti itu, dan air, misalkan seperti itu. Nah, kalau non-gizi itu, dia bukan termasuk dalam kategori zat gizi, tetapi dia sangat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita dan menstabilkan imun kita. Contohnya apa sih? Contohnya adalah fitokimia, antioksidan. Di sini ada antioksidan, dua ya, ada polifenol dan ficosianin. Jadi, ini alami 100%, tidak ada tambahan lainnya, cukup dengan chlorela dan spirulina. Kemudian dapat dikonsumsi semua usia, mulai bayi sampai asik. Mulai lepas asik gitu ya, biasanya usia 6 bulan sampai atau 8 bulan. Dapat digerus, kemudian dicampur dengan bubur saringnya, seperti itu. Ini halal, ada sertifikat halalnya. Jadi, bisa juga dikonsumsi oleh orang yang vegetarian. Artinya dia tidak makan daging atau misalkan dia tidak makan telur sekalipun, seperti itu. Nah, apa saja kelebihan yang terkandung di dalam super green food? Yang pertama, ada protein untuk peningkatan imunitas, untuk regenerasi sel. Kemudian ada PPRS. Jadi, PPRS ini semacam, kayak semacam saklarnya. Jadi, kalau kita nyalahin lampu, otomatis kan lampu akan terang. Kalau dimatiin, akan mati. Sama juga. Nah, ternyata PPRS ini bantu untuk mengontrol sel-sel imun, dan juga mengontrol peradangan pada tubuh kita, dan mengontrol oksidasi lemak. Jadi, oksidasi lemak ini sangat berbahaya, karena dia bisa menempel ke pembuluh darah kita, dan menjadikan plak. Kemudian, yang tadi kita bilang di sini sebagai zat non-gizi, antioksidan, ada dua, polifenol dan ficosianin. Kalau polifenol ini asal dari chlorella, ficosianin ini asal dari spirulina. Jadi, antioksidan untuk menurun peradangan, mencegah penuaan pada sel saraf. Kemudian, kalau ficosianin, membantu meningkatkan sistem imun, dan membantu perang apoptosis. Perang apoptosis itu maksudnya, menguraikan sel yang sudah mati, yang sudah diserang oleh sel imun lain, kemudian nanti akan dimakan oleh sel yang namanya makrovak, seperti itu. Supaya nanti kondisi tubuh menjadi tetap stabil, menjadi tidak banyak sampah-sampah, seperti itu, di dalam tubuh kita, sampai metabolisme. Dan pada vitaminnya yang sangat penting, saya hanya meliput tentang untuk imunitasnya saya saja, menghindari peradangan. Vitamin A untuk menjaga kesehatan jantung dan cegah glokoma atau gangguan mata, kemudian asam folat untuk mencegah plak di jantung, keseimbangan darah, dan mencegah kesalahan pembelahan sel. Seperti itu. Jadi, yang namanya sel itu, Bapak Ibu harus copy paste yang sama. Sel sebelumnya A, harus dijadinya A lagi nanti barunya. Nggak bisa ke B. Itu nanti bisa berubah menjadi zat yang berbahaya atau sel yang berbahaya. Seperti itu. Nah, kemudian Seng atau Zinc, kita tahu yang namanya Seng itu sangat bermanfaat untuk menstabil imun, kemudian mencegah ketidaknormalan membentukan sel. Kemudian ada B3, untuk mencegah kerusakan bagian luar dari sel atau membran sel, dan melindungi sel kita dari penuaan, yang kita sebut juga dengan edges ini. Jadi, kalau misalkan orang terlalu banyak makan protein, yang dicampur dengan karbohidrat, atau protein yang dicampur dengan gula, misalnya. Jadi, proses yang namanya edges, yang membuat organ tubuh di dalam tubuh kita tua, atau kulit kita semakin tua. Seperti itu. Nah, vitamin B6, Anda tahu mencegah untuk membantu mencegah kegumpalan plak dan menyehatkan liver. Vitamin B12, untuk merangsang faktor pertumbuhan sel tetap normal, bekerjasama dengan asam pola, bekerjasama dengan Seng, kemudian melindungi sel saraf, mencegah gangguan otoimun. Jadi, Bapak-Ibu, ada beberapa gangguan otoimun, yang dia itu, kalau kurang vitamin B12, makin jadi. Contohnya, misalkan gangguan pada pencernaan. Terus, kemudian, gangguan pada kulit eksim, psoriasis, feboroid. Itu juga betul vitamin B12. Kemudian, menyehatkan kondisi sel darah merah. Lalu, manfaat secara umum kita bahas tentang berdasarkan untuk imunitas, imunitas dan menurunkan peradangan. Yang pertama, meningkatkan sistem imun kita. Kemudian, membantu meningkatkan stamina tubuh. Jadi, proteinnya membantu untuk membangun sel sehingga stamina tubuh kita lebih fit. Membantu detoksifikasi logam berat. Nah, sekarang kan lagi rame-rame polusi Jakarta, Bekasi, dan ternyata ketika saya lihat tuh, kan ada lihat aplikasi polusi tinggi di mana aja gitu ya. Ternyata bukan cuma Jakarta aja yang tertinggi di dunia, tapi Bekasi juga ternyata tertinggi juga Bapak Ibu. Jadi, barang siapa yang tinggal di Jakarta, di Bekasi, atau mungkin di Jabodetabek, siap-siap aja, itu yang namanya logam berat. Tubuh tuh banyak banget. Polusinya banyak gitu. Dan kita perlu detoksifikasi. Nah, Super Green Food ini dengan klorelanya dia bisa bantu untuk detoksifikasi logam berat. Seperti itu. Menyediakan zat gizi bagi pertumbuhan sel sehat, menyimbangkan keasaman tubuh kita, penyediaan toksidan tadi, polifenol, ficosianin, dan klorofil. Nah, caranya gimana? Kalau untuk anak-anak maksimal ada 5 tablet. Jadi, anak-anak itu kita sekitar usia 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan, sampai dengan 10 tahun. Maksimal itu 5 tablet. Kemudian untuk dewasa, untuk remaja atau dewasa bisa sampai dengan 10 tablet. Dalam kondisi sehat. Kalau dalam kondisi sakit, nanti bisa ditingkatkan lagi aturan pakainya. Nah, cara konsumsinya itu 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Jadi, kalau misalkan 1 jam kita nggak lupa gitu misalnya. Yaudah, kita 2 jam setelah makan. Nah, kalau buat anak-anak bagaimana? Apakah buat anak-anak boleh dicampur dengan makanan ya? Boleh. Misalkan dengan buah atau dengan makanan saringnya. Misalkan pada balita gitu ya. Kemudian, bagaimana kalau misalkan ada yang balita yang aduh, anak saya teh yang namanya tablet-tablet itu nggak bisa gitu-gitu. Gimana dong gitu? Apakah boleh pakai digerus, dihancurkan, dibikin puyir? Ya, enggak gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Atau bagi orang yang misalkan kemarin ada kasus misalkan kanker lidah gitu misalnya. Terus udah gitu saya udah susah sekali makan tapi saya pengen nyoba gitu. Yaudah, dihancurkan saja digerus. Kemudian pelan-pelan ditelang gitu ya. Seperti itu. Bisa jadinya digerus tidak masalah. Kemudian beri jarak 1 jam atau 2 jam dengan obat dokter atau herba lain terutama yang dengan herba pengincer darah gitu ya. Tidak dikonsumsi bersamaan dengan teh dan kopi karena teh dan kopi bisa mengganggu beberapa penyerapan dari zat gizi yang ada di super green food. Begitu. Nah, makanan kita yang ketiga ya. Jadi Bapak Ibu nomor 1 ini warna SOD dan nomor 2 apa namanya super green food makanan yang bisa kita gunakan untuk pencegahan tapi bisa juga kita konsumsi juga untuk terapi ya. Seperti itu. Karena sifatnya gizi pasti kita membutuhkan eme gizi di dalam tubuh kita untuk keseharian kita terutama pada saat kita mengalami masalah dengan gangguan kesehatan. Nah, vita yang raw meal ini ada gabarnya jadi dia bentuknya serbuk seperti itu. Dia adalah makanan raw. Raw itu kan makanan mentah ya. kenapa sih harus mentah gitu ya. Ini asalnya dari Korea gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dalam makanan yang boleh dimakan mentah ya. Kita harapkan adalah zat gizinya kan tidak banyak melalui proses. Ketika misalkan kita masak sayur misalnya sampai layu banget gitu ya. Itu vitamin C-nya bisa berkurang lebih dari 50% ya. Misalnya seperti itu. Tapi kalau dengan raw food itu diharapkan adalah zat gizinya tidak berkurang. Terutama pada makanan-makanan yang dia menyediakan embryo tumbuhan. Misalkan ada ada umbi-umbi atau ada kayak semacam butir-butir di dalamnya pada biji-bijian yang itu kaya dengan hidup sebenarnya seperti itu. Diharapkan itu bisa membantu kesehatan. Lalu kemudian ada berbagai jenis bahan pangan. Jadi ini ada lebih dari 25. Ada 48 jenis bahan mentah di dalamnya dimasukkan ke dalam satu saset ini. Kemudian teknologinya freeze-drying. Jadi freeze-drying itu benar-benar meminimalisir kehilangan zat gizi yang kita ambil adalah airnya saja. Seperti itu. Jadi airnya saja kemudian dihancurkan di bentuk tepung baru dijadikan seperti ini. Alami kaya zat gizi dan non-gizi sekali lagi maksudnya non-gizi adalah antioksidan atau fitokimia. Kemudian mengandung fitokimia. Indeks glycemic-nya rendah karena di sini dari sayur, dari buah seperti itu. Kemudian ada rendah kalori jadi satu saset dengan 30 gram itu kalorinya hanya 116 kalori per saset itu. Kemudian caranya mudah jadi cukup dituang dengan air. Ini karena raw sifatnya jadi diharapkan ketika dikonsumsi tidak dengan air hangat atau dengan air panas. Jadi cukup dengan air biasa saja. Kemudian cocok untuk segala usia jadi usia mulai dari balita boleh campur dengan makanannya atau misalkan anak-anak misalkan anak EKA anak SD seperti itu atau SMP seperti itu sampai dengan lansia misalkan lansia yang susah makan seperti itu ya. Karena bagaimanapun lansia kan harus cukup juga giginya ya. kemudian dapat dikonsumsi vegetarian karena sama sekali tidak ada unsur hewaninya. Manfaatnya apa sih ketika kita konsumsi untuk kita yang romil? Yang pertama adalah membantu detoksifikasi. Membantu detoksifikasi dari bahan yang berbahaya jadi fungsi utamanya ini lebih ke arah detoks sebenarnya. Kalau misalkan detoks sel tubuh kita menjadi sehat maka kita akan tercegah kemudian dari penyakit-penyakit berbahaya. Jadi organ tubuh kita jadi lebih sehat. Misalkan rendah peluang untuk terkena diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker, kemudian bagi orang yang punya kadar gula darah tinggi memang sangat kita sarankan untuk konsumsi romil kemudian untuk membantu mencegah kegemukan. Jadi biasanya romil kita tambahkan sebagai bahan untuk diet menurunkan berat badan seperti itu. Kemudian buat orang yang sudah terkena sakit kayak misalkan untuk terapi kanker bisa kita tambahkan apa namanya romil ini seperti itu. Jadi ini apa namanya riset yang sudah dilakukan oleh penemunya sendiri kalau di luar namanya sang sick kita namanya romil jadi untuk yang detoks logam kemudian untuk perlemah perlemakan sebenarnya perlemakan hati perlemakan liver atau hyperlipedinnya juga untuk mencegah kerusakan liver juga. Yang keempat produk terakhir yang bisa biasa kita gunakan adalah ini sebenarnya menurut kita ini yang enak ada vitamin C-nya jadi segar-segar segar-segar kemudian ini juga bisa untuk yang ke arah ibu-ibu yang pengen cantik kulitnya yang pengen lebih segar kulitnya seperti itu. contohnya namanya adalah fitayang salmon peptide seperti ini fitayang salmon peptide jadi dia bentuknya terbuk berwarna kuning kuning-kuning muda seperti itu jadi apa sih kandungan di dalamnya yang pertama adalah antioksidan L-glutation terus kemudian ada ekstrak jeruk kemudian ada salmon ovary peptide membran telur ikan salmon yang biasanya ini ada asam amino yang penting untuk sel tubuh kita kemudian ada omega-3 seperti itu kemudian ada kolagennya disini yang bantu untuk kesehatan persendian kemudian kesehatan rambut puku kulit jantung usus seperti itu kemudian ada vitamin C 200 mg per sasetnya jadi apa namanya apa sih kalau kita lihat manfaat dari fitayang salmon peptide ini yang pertama adalah untuk kita bagi dua kulit secara umum dan kesehatan tubuh jadi kalau kulit secara umum adalah membantu meningkatkan kekenyalan kulit kelebaban kulit karena kolagen tadi dan manfaat dari salmon ovary peptidenya dan juga vitamin C bantu untuk menyegarkan kulit kemudian mengencangkan kulit dan membantu mencegah timbulnya aflake lebih banyak karena dia melembaukan kulit dan juga yang namanya L-glotation itu membantu untuk mencegah radikal bebas menyerang kulit seperti itu nah kemudian bagi kesehatan tubuh sendiri untuk apa sih untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit berbahaya misalnya jantung diabetes seperti itu namun apakah ketika seorang sudah terkena gangguan-gangguan ini yang disebutkan apakah boleh minum kita lebih menyarankan lagi boleh dikonsumsi sampai dengan tiga kali satu kemudian bantu memperbaiki kerusakan sel regenerasi sel dan membantu meningkatkan sistem imun jadi ini kita sistemnya adalah boleh dikonsumsi oleh orang yang mencegah dari sakit berbahaya gitu ya dari gangguan degeneratif gangguan perusakan organ dan boleh juga dikonsumsi apalagi oleh orang yang memang sedang bermasalah sebagai terapi acupan maksudnya adalah terapi tambahan supaya percepatan penyembuhan itu menjadi lebih cepat gitu nah apa saja sih aturan pakaiannya yang pertama aturan pakaiannya adalah untuk dewasa ini bisa dimulai dikonsumsi dari usia 10 tahun jadi usia remaja tiga kali satu saseh per hari dan kita tidak menyarankan dengan air panas atau air hangat jadi dengan biasa saja dimungkinkan terjadi takut vitamin C rusak takut ovary petanya juga rusak gitu ya jadi konsumsi setelah makan jadi kalau misalkan masih ada bapak ibu yang minum obat dokter kadang-kadang kita mesti suka mengkombinasikan antara obat dengan suplemen seperti itu beri jarak sekitar 2 jam terutama dengan obat pengencek darah jadi kenapa kita sarankannya yang pertama ada beberapa memang di luar yang produk dengan salmon tapi mereka masih statusnya makanan dan minuman tapi kita sebagai statusnya sebagai suplemen makanan kemudian untuk bisa untuk ibu menyusui jadi ibu menyusui kan biasanya rambut rontok dan sebagainya jadi ternyata kolagen dan glutation setelah vitamin C bagus untuk mempertahankan rambut dari kerontokan supaya gak rontok lagi kemudian disarankan untuk orang yang memang sudah benar-benar ingin mencegah dari penyakit degeneratif atau bahkan sudah terkena kemudiannya penyajiannya memang gak ribet dan rasanya ini rasa-rasa jeruk dengan dengan manis stevia kemudian salmon sendiri dan glutationnya itu produk dari paten Jepang kemudian ini paten yang dari salmonnya asli memang dari Jepang lalu kemudian salmonnya sendiri asalnya dari cum salmon oncorin kusketa dan memang untuk beberapa hal beberapa zat yang ada di ikan salmon ini telurnya juga dagingnya juga bisa bantu untuk mencegah kejadian perubahan sel abnormal atau tumor kemudian lebih meningkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup jadi memang ikan salmon ini memang ikannya sangat baik seperti itu itu saja yang bisa saya hadirkan terima kasih kepada Pak Jarod dan Pak Yos dan semuanya disini Bapak Ibu oke terima kasih Bu Aci ya manggilnya ya sebelum saya nanti akan ke Pak Yos tapi saya tidak biasa dipanggil Astri Bu Astri tidak biasa oke Bu Astri aja deh yaudah deh kalau panggilan akrabnya Bu Aci iya Bu Aci oke Bu Aci dan biar akrab saya ada beberapa pertanyaan langsung dari saya dulu sebelum nanti tapi nanti setelah dari saya sebelum pertanyaan peserta ya Bapak Ibu teman-teman kalau mau oke sebentar saya saya sebelum teman-teman bertanya nanti akan ada penyampaian dari Pak Yos tapi sekarang pertanyaan dari saya dulu teman-teman silahkan ditulis pertanyaannya nah ini pertanyaan dari saya Bu tadi kan ada empat macam apakah empat macam itu kalau misalnya yang ini sehari tiga kali yang ini sehari tiga kali yang ini sehari tiga kali kalau misalnya empat-empatnya diminum dalam satu hari itu boleh nggak atau gimana oh gitu memang kalau udah kasusnya kita berat banget sih Pak emang ada yang sampai kasus itu berat banget dan biasanya kita memang langsung bisa sarankan empat ketuh nggak masalah Pak kayak gitu hanya misalkan ada tujuannya ada misalkan kombinasinya sakit Pak jadi misalnya contohnya ada orang yang kolesterolnya tinggi tapi dia punya sakit mah juga gitu loh jadi jadi kita sarankannya misalnya super green foodnya lebih baik diminum satu jam sebelum makan tujuannya buat apa tujuannya buat bantu klorofilnya itu bantu untuk melapisi menenangkan lambung dahulu terus kemudian baru nanti kita enak makan seperti itu hanya tinggal super green food yang isinya sankrolera dan spirulina dua jadi satu ya kan ada yang suplemen yang lain cuma spirulina yang lain sankrolera ini lengkap dua itu sebenarnya istilahnya klorofil ya klorofil itu bagian zat dari klorola Pak karena ada juga kan misalnya ini ngomong produk lain ya ini lo minum klorofil gitu loh sebenarnya klorofil itu bagian zat yang bermanfaat dari klorola itu sendiri oke dan ini suplemen ya bukan pengganti makanan jadi tetap harus makan kalau untuk pola diet kita bisa bantu untuk mengganti makan misalnya romil Pak jadi kan ada orang yang gemuk banget tuh oh untuk yang untuk yang romil ya bukan ada empat macam tuh yang romil bisa untuk orang overweight tapi di luar tuh ini tetap kategorinya suplemen ya jadi misalnya ada orang yang overweight tuh kita suka sarankan dia tambahannya adalah romil romil sehari dua jadi sebagai pengganti makan pagi dan pengganti makan malam seperti itu makan siangnya nanti diatur lagi seperti itu jadi misalkan jadi nggak menggantikan makan seharian jadi malam-malam misalnya atau misalnya orang yang cancer Pak orang yang cancer kan tetap dia makannya harus sedikit tapi sering tapi kan kita harus cari cemilan dia yang sehat kan nah cemilannya nah ini buat cemilannya nih gitu nah ini buat cemilan sehatnya seperti itu oke nah kalau misalnya dalam fungsi untuk orang yang overweight tadi ya misalnya pengganti makanan pagi dan sorenya itu jangka waktunya berapa Bu atau sampai kurus kenapa oh jangka waktunya harus sampai kurus gitu nah sebenarnya gini sih kalau misalkan dia bentuk makanannya kita memang yang kita sarankan ketika kita minum romil juga kan kita berusaha untuk mengatur pola makan kita gitu ya Pak ya seperti itu jadi misalnya pola makan kita yang tadinya misalkan kalorinya dengan gula yang banyak gula tinggi dengan karbo yang tinggi seperti itu nanti dicoba di change atau ditukar rasa kenyangnya rasa keinginan untuk sugar craving ke canduan gulanya itu dengan romil itu seperti itu Pak jadi sebenarnya ada satu hal yang perlu kita ketahui kenapa seorang bisa yang sugar craving kita ada istilahnya sugar craving ke canduan gula gitu ya Pak kok bisa sih orang ke canduan gula gitu karena ternyata ada beberapa kekurangan zat di dalam tubuh kita seperti itu jadi dia kayak menagih gitu Pak dan itu ternyata bisa dibantu dikurangkan dengan kita konsumsi vitamin dan mineral yang cukup seperti itu kayak gitu oke kalau katakan nih teman-teman PHS mungkin soal pola makannya sudah mulai terbentuk karena ini udah mungkin seminar yang ke seratus kali kita udah seminar mengenai protein sehat karbosid sehat ketofastosis low carb seminar aging dan sebagainya saya harap sih mereka sudah pada mengerti mengenai pola makan sehatnya yang ditanyakan misalnya tadi kan ini ada empat macam nih apakah disarankan hanya dua saja kombinasinya apa atau empat-empatnya kalau empat-empatnya tadi kan misalnya terutama yang raw meal kan memang isinya isinya lebih banyak makanan mentah lalu yang superfood adalah sangcrolla dan spirulina yang satu lagi tadi apa namanya salmon vitamin C atau antioksid glutathione sampai lupa tadi empat satu lagi yang mana yang SOP itu kan hampir mirip kayak yang raw sebenarnya kalau niwana SOD itu yang diambil satu saset dia kecil hanya 3 gram jadi yang diambil hanya antioksidannya saja lebih ke antioksidannya jadi misalnya beda beda lebih ke arah antioksidannya kalau untuk raw meal itu lebih ke arah untuk bisa sebagai pengganti makan membantu detoks juga dan ada tambahan antioksidannya memang dari sayur dan buah seperti itu oke teman-teman saya mau tunjukin ya ini super green foodnya spirulina dan chlorella sudah jadi satu saya sudah konsumsi juga lalu ini adalah salmon peptide gampangnya vitamin C dengan ada telur salmon ada glutathione ada glutathione oke ini dua yang dari empat ini saya sudah konsumsi dua yang nirwana SOD sama raw saya belum karena emang saya lagi mengkonsumsi sampel dari teman produk lain yang saya harus habiskan dulu supaya nanti bisa membandingkan rasanya oke nah terus mungkin saya akan langsung jawab awal baca pertanyaan dulu sebelum ke Pak Jos saya baca pertanyaan dulu ya nanti ada kira-kira setengah sembilan atau lebih dikit Pak Jos akan menyampaikan sesuatu saya langsung tanyakan mumpung kita masih bahas mengenai materinya oke apakah dengan mengkonsumsi raw meal tiga kali sehari kita sudah gak perlu lagi konsumsi sayuran dari Ibu Evi satu staset raw meal itu mengandung kurang lebih sembilan gram serat Ibu Evi dan ternyata kita membutuhkan seratnya itu sekitar dua puluh lima kalau perempuan terus kemudian kalau laki itu kan tiga puluh seperti itu berarti masih harus makan sayur tapi gak banyak karena kondisi seratnya memang sudah bisa cukup dari romil kalau misalkan tiga kali satu seperti itu kadang-kadang kita makan sayur kan gak selalu apalagi lo traveling setiap hari gak dijamin kita sayur ketemu sayur apalagi di daerah tertentu kayak Sumatra Kalimantan khusus tapi sebenarnya konsep suplemen sudah tidak menggantikan tetap harus makan walaupun sedikit kecuali lagi overweight 20 kilo saya sekarang 59,5 saya sudah patas bawah jauh berkurang ya Pak dulu 76 selamat malam pasien gagal ginjal dan sudah menjalani terapi HD dua kali seminggu apakah produk ini bermanfaat bagi pasien yang gagal ginjal karena menurut dokter ginjal yang sudah rusak tidak dapat kembali membaik karena jaringan yang tumbuh tidak sama dengan jaringan yang ada orang yang gagal ginjal kalau gagal ginjal ini emang susah-susah gampang untuk lihatnya sendiri susah banget harus tidak boleh makan ini makan itu minum ini minum itu biasanya kalau untuk gagal ginjal ini kan setiap kali kita ada cuci darah biasanya kita suka ada pemeriksaan darah lanjutan misalkan pemeriksaan elektrolit darah kayak misalkan natrium kalium seperti itu pada urin pada ginjal begitu kalau untuk gagal ginjal kita hanya menyarankan satu produknya yaitu niwana SOD seperti itu kemudian kita lihat lagi hasil labnya hasil labnya hasil labnya yang paling sensitif dari ginjal adalah kalium kita ada aturan untuk penggunaan niwana SOD ketika kaliumnya itu dalam kadar normal itu masih bisa dikonsumsi 2x1 saset sampai dengan 3x1 saset ketika kaliumnya sudah sangat tinggi misalkan di atas 5,5 milimol per desiliter darah itu yang kita sarankan konsumsi niwana SOD itu hanya satu saset per hari jadi perbaikannya itu enggak langsung dalam waktu cepat sekali tadi memang lambat aja lambat-lambat tapi ada perubahan positif seperti itu nah satu saset ini dibagi dua karena pastinya juga yang namanya orang yang dengan HD udah parah berarti minumnya juga dibatasin jadi bagi dua setengah sasetnya itu satu jam sebelum makan pagi setengah sasetnya lagi satu jam sebelum makan siang seperti itu Pak tadi kan yang seingat saya yang Nerwana SOD Romil sama Sankorela sudah pasti aman untuk orang vegan nah sekarang ada pertanyaan bagaimana dengan yang salmon peptide karena mengandung telur salmon apakah boleh untuk orang vegan nah kita belum menyerahkan untuk orang vegan yang salmon peptide karena itu mengandung telur dari salmon vegan vegetarian karena orang yang semi vegan telur pun dimakan kalau misalkan ada telur yang ada orang yang masih bisa makan telur silahkan tapi kalau sudah benar benar tidak bisa telur sama sekali berarti tidak bisa oke sebelum saya baca lebih lanjut saya mau tanyakan karena saya ada teman yang menanyakan apakah ada kontra indikasi bu maksudnya ada yang cerita ke saya saya pakai yang terutama Nerwana SOD dia lalu kulitnya muncul bintik-bintik kayak jerawat itu apa kontra indikasi harus stop atau gimana dia minumnya berapa seset ya Pak kadang misalnya gini Pak memang ada beberapa orang yang dia ada sedikit reaksi timbul seperti itu biasanya kalau misalkan kita ada reaksi timbul kita tanya dulu ada pernah enggak penyakit yang seperti ini juga karena memang ada cenderung penyakit yang dulu pernah timbul kemudian tidur katanya kita bahasanya tidur kemudian baru muncul lagi itu biasanya kalau misalkan kita berikan niwan SOD suka ada yang muncul lagi seperti itu caranya gimana caranya misalkan beliau konsumsinya 3x1 saset kurangi 1 jadi 2x1 nanti bertahap bertahap yaudah bertahan di 2x1 aja kalau 2x1 tidak berhasil nyaman di 2x1 sampai benar-benar kondisi tubuhnya sangat membaik seperti itu jadi slow but sure aja kalau saya malah-malah dengan 1x saya yang salmon peptide ditarangkan sehari 3x 1x saya udah makan sayur makan buah makan ikan banyak gak mau buru-buru pelan-pelan aja aman oke penderita kanker ada 2 sekaligus mau tanya untuk penderita kanker apa boleh lalu satu lagi kanker usus digabung jadi satu aja kanker kanker kalau kanker itu bagusnya memang 4x4 nya ibu jadi biasanya tapi tergantung pada stadiumnya kalau yang stadiumnya masih rendah misalkan satu biasanya juga kita tidak tinggi dosisnya jadi misalkan kalau saya kasih contoh misalkan stadiumnya satu ini warna SOD nya 3x1 saset misalkan kayak beri contoh terus kemudian super gripwood nya bisa sampai dengan 3x10 30 dalam satu hari 30 tablet terus kemudian kalau romil kalau romil nya ini saya sarankan tidak mengubah jadi tetap 2x1 kalau mau nambah 3x1 silahkan seperti itu romil terus kemudian SOP nya tetap 3x1 kebanyakan kita kalau untuk pencegahan itu SOP itu 1 atau 2x1 tapi kalau untuk udah terapi jadi 3x1 nanti kalau misalnya orang yang membeli ini adalah orang yang ada misalnya kanker istilahnya sudah dalam perawatan klinis medis ada konsultansi misalnya nomor konsultan seperti ibu atau mungkin ada di perusahaan yang bisa dihubungi untuk konsultasi kayak dosis kita biasanya ada telegram ada telegram saya ketik aja di itu di mana di telegram saya ketik aja sekarang ya Pak telegram kita ada telegram nanti bisa konsultasi dari hari Senin sampai Jumat pokoknya jam kerja nanti kita akan balas jam 3 sampai dengan jam 5 sore seperti itu tapi kalau hari Sabtu Minggu dan hari Besar libur gitu Pak ada medianya untuk konsultasi lanjutkan saya ketik aja ya Pak sambil mengetik saya baca juga kalau minum sporina apa masih makan sayur harus sayur kan macam-macam sayur itu ada kangkung ada ada wortel masih harus ya Bu ya ingat statusnya adalah suplemen suplemen itu tambahan menggantikan makanan tidak menggantikan sayur tapi untuk menjamin supaya ibu nutrisinya lengkap untuk produk AFC ada komentar saya nggak tahu apa itu AFC kalau produk orang lain kita nggak komen di sini saya lanjutkan dulu aja apakah Nirwana apakah boleh dikonsumsi 3 saset sekaligus sama dengan sayak super green apa boleh makan 10 butir sekaligus boleh Pak boleh tapi memang sebenarnya gini sih karena niwana itu ada dilapisi minyak hujan pada beberapa orang ada yang ngerasa aduh minyak hujan agak sedikit apa namanya kayak ada rasa-rasa di tenggorokan tapi banyak juga orang yang langsung minum 3 sekaligus seperti itu Pak nggak masalah sebenarnya sama juga dengan super green saya mau minumnya 10 aja soalnya saya orangnya sibuk banget nggak apa-apa juga kalau saya saya makan sayurnya cukup lengkap saya seperti saya ikuti di botol ini sehari 10 berarti 3-3-3 atau 3-4-3 yang disarankan di botol adalah sehari 10 butir saya ikuti ini aja apalagi saya konsumsi sayurnya cukup banyak ini ada dua pertanyaan yang saya gabung jadi satu yang tadi saya nggak tahu istilahnya untuk produk AFC itu gimana Bu satu lagi masih menyambungkan ginjal tadi apakah bisa memperbaiki ELFG ginjal yang saat ini di angka 31 apakah bisa memperbaiki ELFG ginjal di angka 31 nah kalau kalau kasus seperti ini kita dia ini ya gimana ya ini ya ini suplemen untuk kesehatan ya jadi kita tidak bisa untuk sampai 100% kondisinya itu memang seperti yang dokternya bilang bahwa tidak bisa sampai 100% baik seperti itu karena memang sudah mengalami kerusakan 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 yang sudah nggak tahu dari kapan gitu ya jadi memang ada kasus yang dia bisa sangat cepat ada kasus yang agak lambat seperti itu Pak kayak gitu ya sekali lagi teman-teman ya produknya adalah suplemen bukan obat jadi tidak untuk pengobatan tapi memperbaiki kondisi orang yang sedang dalam pengobatan atau perawatan jadi obat juga tidak menggantikan obat tidak menggantikan sayur jadi obatnya tetap diminum kasih waktu jam seperti yang disarankan ini pertanyaan yang sama untuk kanker yang mana tadi sudah dijawab mungkin tadi pas nulisnya sebelum dijawab gagal jantung Ibu oh gagal jantung nah gagal jantung itu bisa Pak bisa Pak Ibu kalau misalkan ada yang tadi gagal jantung Bu Susi jadi gagal jantung itu untuk 1 SOD-nya 3x1 kemudian untuk super green food-nya 3x5 sampai dengan 2x10 jadi kalau untuk yang normal dewasa kan memang 10 tapi bisa dinaikkan jadi 3x5 atau 15 sampai 2x10 seperti itu kemudian Romil tetap Romil kalau dalam kondisi sudah terapi 2x1 sangat disarankan kemudian untuk SOP-nya 3x1 seperti itu orang yang lain pengen menguruskan tapi ini ada pertanyaan kalau saya mau gemuk gemuk nah kalau gemuk kita bisa 2 kombinasi Ibu yang pertama adalah yang pertama adalah super green food super green food-nya kalau untuk membantu untuk menstabilkan atau membantu untuk menurunkan berat badan atau untuk orang yang sakit itu biasanya dikonsumsinya 1 jam sebelum makan atau setengah jam sebelum makan paling cepat nah kalau untuk yang gemuk gimana kalau untuk yang gemuk itu 2 jam setelah makan Bapak Ibu jadi nanti apa namanya kayak misalkan GLA atau Gamalilolite Acid itu dia bantu untuk merangsang perintah di otak bahwa saya lapar terus jadi saya jadi pengen makan dan menambah berat badan juga menambah masa otot terus kemudian untuk Romil-nya untuk Romil-nya bukan sebagai pengganti makan kalau misalkan kondisi kurus jadi untuk membantu menambah cendilan sehat kita seperti itu jangan lupa juga olahraga yang dia membantu untuk membentukan otot karena sebenarnya gemuk bukan berarti harus lemak yang jadi tapi otot juga menambah berat badan seperti itu soal harga nanti terakhir dari Pak Jos mungkin pertanyaan terakhir setelah ini Pak Jos dulu nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh nyambung untuk asam urat yang kayak orang kan kalau misalnya asam urat dilarang yang hijau-hijuan yang tinggi-tinggi bagaimana dengan spirulina dan sanggorela atau yang juga kalau untuk asam urat sebenarnya asam urat itu kan karena santin oksidase dia terlalu berlebihan kerjanya kemudian akhirnya dia meningkatkan kadar asam urat seperti itu nah justru kalau untuk orang dengan asam urat itu yang paling sangat membantu adalah niwana SOD Pak karena enzim superoksidis mutase ini ternyata bisa membantu menekan kerja santin oksidase terlalu berlebihan seperti itu niwana SOD ya niwana SOD 3x1 3x1 itu diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan atau kalau minum 3 sekaligus ya monggo silahkan kemudian kedua apakah saya nggak boleh sama sekali yang namanya sayuran hijau sebenarnya enggak atau misalkan yang hijau-hijau enggak sebenarnya kalau misalkan kita sama sekali tidak mau yang hijau-hijau itu termasuk konsep yang salah juga Pak karena bagaimanapun kita bisa kekurangan beberapa zat gisi nanti yang di hijau-hijau itu gitu ya nah kalau untuk super green food untuk orang yang punya masalah dengan asam urat itu tidak tinggi-tinggi kadang-kadang kita hanya memberikannya sarannya itu 3-5 tablet per hari dan kalau dia konsumsi apa raw meal itu satu saset saja seperti itu begitu jadi nggak harus semuanya dihilangkan yang namanya sayuran hijau karena sayuran hijau juga banyak juga antioksidannya seperti itu yang hijau-hijau terima kasih ibu astri nanti pertanyaan berikutnya kita sambung lagi dengan ibu astri jangan live dulu teman-teman kalau asam urat sebenarnya saya jangan makan kacang pun saya setiap hari dua genggam nggak masalah tapi saya makan jeruan jeruan yang paling penting jeruan kurinnya tinggi itu lebih naikin asam urat daripada kacang kacang proteinnya bagus kacang ada seratnya ada proteinnya protein vegan kalau saya tiap hari makan kacang pun saya kemana pergi pun bawa kacang orang lihat saya makan kacang segenggem pagi segenggem sore itu nggak saya murat saya udah bertahun-tahun nggak akan kacang tiap hari tapi saya tidak makan kalau makan saya makan soto atau makan rawon atau makan sob kambing misalnya makan nggak? saya makan tapi saya hanya makan ampasnya jadi pilih-pilih juga ya Pak kuahnya itu jeruannya netelannya jeruannya cukupnya direbus semuanya makanya rasanya enak tapi itu naikin asam urat ke darah tinggi langsung gitu ya makan dagingnya terima kasih Bu Astri nanti saya akan pagi lagi untuk jawab pertanyaan yang lain sekarang mohon maaf saya remove dulu saya dengan Pak Joss Pak Joss ada yang nanya soal harga tapi mungkin sekaligus nanti bisa disampaikan apa sih keuntungannya dengan produk-produk ini silahkan Pak Joss oke baik terima kasih Bu Astri Pak Jarot dan teman-teman mungkin saya bisa sedikit kasih rangkuman ya kalau kita boleh rangkumin sedikit Niwana karena memang ini 4 produk saya sudah konsumsi lama terutama Niwana SGF itu sudah dari 2007 saya konsumsi itu Romil dari 2018 saya minum itu karena memang baru masuk ke Indonesia 2018 dari Korea perlu izin 4 tahun itu Romil karena 48 macam itu jadi perlu izin POM-nya saja mengurus 4 tahun itu kemudian SOP itu juga baru dikonsumsi saya baru konsumsi sekitar 2 tahun ini jadi yang paling lama itu Niwana sama Super Green Food dari 2007 itu kalau dikumpulin dusnya sudah sekamar kayaknya Pak jadi kalau boleh kita simpulkan Niwana itu buat bagian bersih-bersih pembuluh darah ataupun organ-organ kita dari yang namanya tadi oksidan-oksidan oksigen radikal bebas tadi itu karat-karat kalau kita boleh bilang itu seperti karat dalam tubuh kita yang mengganggu fungsi daripada organ-organ tubuh kita pembuluh darah kita kotor karena ada pelak-pelak itu dibersihin oleh Niwana lalu di organ-organ juga oleh Niwana itu pembersihan si karat-karatnya itu radikal bebasnya itu fungsi Niwana kemudian kalau super green food itu 100% alami multivitamin kan banyak multivitamin di luaran tapi kalau ini 100% multivitamin yang ada 15 vitamin 12 mineralnya udah komplit banget jadi saya kalau dulu saya carinya multivitamin di toko-toko suplemen sekarang saya punya super green food ya sudah ini yang paling alami nah kemudian dia bisa detoks logam berat juga ya seperti merkuri timbal arsen itu semua bisa di-detoks melalui dengan super green food jadi dia punya dua fungsi sebagai nutrisi sel dan untuk regenerasi sel dan juga untuk detoks logam berat kemudian kalau raw meal itu untuk detoks toksin-toksin yang kita ribuan toksin ataupun ratusan toksin yang ada yang dari makanan pengawet perasa itu adalah yang membersihkan adalah raw meal liver cleansing saya punya satu sahabat dia punya dia memang punya dia seorang dokter memberikan servis liver cleansing dia menggunakan raw meal ini untuk membersihkan livernya kemudian dia bisa membantu untuk diet nah tadi Bu Asri bilang untuk diet kontrol makan dengan raw food diet raw food ini jadi tidak yoyo selain dengan intermittent fasting bisa juga pada waktu IF itu bisa konsumsinya ini nah itu cemilan sehatnya kemudian kalau SOP itu dia lebih ke kulit karena dia ada glutationnya ada SOP nya sendiri dan juga bisa membantu penyembuhan yang masalah-masalah dengan antioksidan yang agak ringannya dia akan dengan glutation karena supernya itu ada di niwana untuk antioksidan jadi kalau terus kolagennya juga mantap sekali penyakit-penyakit yang masalah kulit sampai yang penyakit kaki yang paling tebal tuh telapak kaki ada nggak penyakit roro pernah dengar nggak penyakit roro nah kalau penyakit roro itu di telapak kaki aja bisa sembuh apalagi yang di kulit wajah yang tebal aja bisa sembuh apalagi yang di kulit wajah tuh keriput apa macam-macam masalah kulit tangan itu akan cepat hilang itu masalah di kolagen rambut juga yang rontok itu cepat sekali untuk bisa berhenti rontoknya jadi itulah kesimpulannya empat produk ini punya fungsi berbeda-beda makanya bisa dikonsumsi berbarengan untuk terapi yang tadi Bu Asri bilang Bu Asri empat ini bisa dikombinasi untuk terapi dan akan sangat membantu begitu kira-kira teman-teman sebagai rangkuman yang saya rasakan yang saya sudah alami saya sudah terapkan sekeluarga dan juga saya juga bantu teman-teman untuk bantu terapi juga nah sedangkan kalau untuk harga-harganya saya akan siap dulu disini beberapa informasi untuk teman-teman semua baik saya akan bagikan slide saya baik tadi saya sudah kasih informasi bahwa KK Indonesia ada di 43 kota dari mulai Sumatera sampai Papua ini yang ada benar gambar-gambar logo KK-nya itu adalah 43 kota yang ada di seluruh Indonesia yang bisa mendistribusikan semua produk ini dan KK Indonesia punya produknya bukan hanya 4 ini ada 70 lebih produk cuma hari ini kita bahas 4 dulu dan nanti mungkin akan bertahap diprogramkan untuk beberapa macamnya produknya setiap bulannya oke nah kembali ke sini bahwa kita bicara mengenai makanan ini Hippocrates pernah sampaikan bahwa our food should be our medicine jadi makanan jadi obat bukan obat jadi makanan nah inilah yang jadi konsep saya juga dulu saya konsumsi macam-macam obat ya tapi sekarang sudah berangsur-angsur menurun dengan konsumsi makanan sehat sekarang sudah tidak makan obat sama sekali ya berpuji Tuhan ya Alhamdulillah oke ini ngikutin dari dokter guru bapak kedokteran dunia ya Hippocrates jadikan makananmu sebagai obatmu ya nah Bapak Ibu kalau kita lihat di sini tiga produk ini yang SOP Niwana dan Super Green Food yang ini sudah saya uraikan dan juga adalah Romil ya Romil ini Profesor Hwang Sungjo ini dulu kita juga ketemu beliau waktu di Korea dan beliau punya rumah sakit kanker ya di Korea jadi rumah sakitnya yang tidak seperti rumah sakit ya jadi seperti rumah gitu ya dan banyak orang yang sembuh dari berbagai negara datang ke sana untuk terapi kanker di Korea di Korea Selatan ya ini adalah karena istrinya beliau juga sembuh dengan terapi raw food ini dari beliau yang menerapkan sendiri beliau ini adalah onkolog ya ahli kanker dari Jerman ya sebagai guru besar di dua universitas dan rumah sakit di Jerman punya rumah sakit sendiri di Korea ya Hwang Sungjo ini beliau oke ini adalah Romil nah mungkin saya sedikit testimoni dulu saya menikian sebelum ke harga saya akan memberikan sedikit testimoni ya jadi ini yang saya konsumsi kalau saya konsumsi Niwana ya itu selalu kalau saya untuk pencegahan karena usia sudah masuk di 60 tahun ya ini kita perlu konsumsi minimal itu kalau untuk pencegahan minimal itu dua sebenarnya tiga ya dua saya dua pagi satu sore jadi itu ini pagi-pagi nih nah ini dua yang saya pakai sorenya satu lagi jadi tiga sehari karena faktor usia semakin tinggi usia antioksidan kita makin rendah jadi kalau untuk terapi bisa sampai sembilan sembilan saat sehari lalu super green food saya sekaligus minum sepuluh ya karena memang saya dari 2007 sudah terbiasa ya kalau yang baru-baru mulai mungkin bisa mulai dengan dua kali lima ya ataupun tiga-tiga tadi pajarot bagi tiga kali boleh mau bagi dua kali boleh mau bagi tiga kali boleh yang penting sepuluh sehari kalau saya lagi habis eksersis lebih habis capek gitu ya habis lari jauh ataupun banyak kegiatan saya bisa tambahkan 20 sampai 30 nggak masalah karena ini food ini makanan ya nah untuk raw meal sendiri saya makan ya untuk sarapan saya sarapan dengan buah ini saya makan alpukat dengan raw meal juga ini kan nanti kan masuk ke dalam shaker kita langsung minum ya bisa dengan makanan apel ataupun sebagai sarapan pagi kita lalu ini SOP nah ini kuning-kuning yang tadi Bu Aci bilang rasa jeruk bukan rasa jeruk memang ada ekstrak jeruk ada citrusnya disitu ya jeruk mandarin jadi ini memang kayak kita makan jeruk aja tapi itu ada salmonnya disitu ada glutathione dan ada kolagen jadi seperti minum apa jus jeruk gitu wah jeruk jeruk asli gitu ya nah ini adalah yang favorit yang saya setiap hari juga makan oke untuk pencegahan ya karena memang puji Tuhan problem tidak ada ya untuk kolesterol apa semua cukup semuanya di bawah standar dan memang ini bekat perawatan dari yang produk-produk saya sudah konsumsi cukup lama nah ini ada beberapa testimoni juga dari kawan-kawan yang dari Jawa Timur ya ada perutnya keras tuh membaik ya bonusnya ada yang tadinya perutnya mengeras nggak tahu karena masalah apa tuh apa bisa dari liver bisa dari masalah yang lainnya bisa membaik bahkan bonusnya flagnya di kulit wajahnya menghilang karena dari vita yang SOP ya ini karena memang SOP punya kerjanya untuk tadi kolagen tadi itu ya kemudian ini nih masalah jerawat nah kalau masalah kulit SOP memang luar biasa deh jerawat merah meradang hilang dengan 3 box aja vita yang SOP kemudian konsumsi selama 2 bulan jerawat juga hilang ya cepat sekali jadi glowingnya ini di Surabaya kemudian di Bali ya ada flag di wajah juga cepat memudar ya bisa berkurang-berkurang dengan konsumsi di vita yang SOP nah ini yang kalau kelihatan langsung selalu dari kulit ya rambut nah ini masalah rambut rambut rontok berkurang setelah konsumsi vita yang SOP selama 3 bulan di Surabaya ini kemudian ini di Pasuruan juga ini cowok ya selain kulit makin mulus lembab persendian lutut yang cedera pun recovery-nya cepat karena di dalam vita yang SOP juga ada ini ya apa namanya itu yang untuk sendi-sendi ya Bu Aci ya nah itu ada itu nah itu dia bisa memperbaiki untuk masalah sendi nah kemudian nah ini ada video saya mau putarkan video yang dari kanker ya masalah kanker getah bening saya akan putarkan video untuk teman-teman semua Halo saya Iri Bulandi dari Surabaya waktu Oktober 2015 saya difonis kanker getah bening linfoma non-hot skin stadium 2B tipenya B-cell nah itu setelah itu saya melakukan rangkaian kemoterapi karena pengobatan kanker getah bening hanya bisa lewat kemoterapi nah jadi saya kemonya di Surabaya terus karena di Surabaya itu tidak bisa bersih jadi kanker di dada saya ini sebesar telapak tangan manusia ini dewasa ya segini tetap paling masih ada separoh jadi akhirnya saya pindah ke Singapur dan di Singapur itu disuruh kemoterapi di sana 6 siklus 1 siklusnya sekitar 150 juta rupiah belum akomodasi ya jadi habisnya di Singapur 1 miliar lebih September 2016 selesai Oktobernya saya scan dinyatakan bersih nah Maret 2017 atau April awal 2017 saya scan lagi kontrol ternyata muncul lagi kansernya disini dan akhirnya sama dokter daripada kemoterapi menghancurkan seluruh tubuh sel-sel bagus pun di air rusak semua akhirnya saya disuruh radioterapi sinar disini gosong hitam kemudian kena bagian paru atau jantung paru dan jantung kena 1 sentian jadi 10-20 tahun ke depan katanya dokter organ saya akan mengalami penurunan lebih tua 20 tahun dari biasanya dari manusia jadi anggapnya waktu saya mungkin umur 40 tahun organ saya mungkin sudah kayak seperti berumur 60 tahun terus akhirnya kansernya setelah radioterapi diskan apa diskan lagi ternyata muncul lagi tempat lain akhirnya saya melakukan saya konsultasi sama ketoyasan kanker saya dan saya kebetulan dikenalkan sama temen saya Ibu Vejing sama Sherly Ayubijaya suplemen sereal vitayang romil ternyata vitayang romil ini adalah terdiri dari sayur-sayuran buah-buahan biji-bijian saya tanya ketoyasan kanker saya memang dari penelitian kita harus jaga makan jaga makannya dengan apa konsumsi sayur buah yang banyak terus yang penting itu organik akhirnya saya konsumsi vitayang romil ini dan ternyata dari vitayang romil ini saya melakukan periksa darah saya hasil tes darah saya di periksa di email ke dokter saya di Singapura dan dokter saya kaget ternyata yang mau globin saya yang sebelumnya cuma 11,8 kalau gak salah waktu itu naik jadi 13,2 terus leukocit saya dari 3.100 yang optimalnya itu 4.200 naik jadi 4.300 sekian kaget padahal dokter saya tidak kasih suntikan atau suplemen yang untuk booster anggapannya darah saya ini supaya jadi lebih bagus lagi nah akhirnya saya terus mempelajari lagi apalagi yang saya bisa konsumsi ternyata ada niwana SOD yang menaikkan antioksidan tubuh alami kita sama bisa untuk regenerasi sel jadi yang kena kemoterapi ini sel-selnya yang sebelumnya rusak sangat bagus ini niwana ini untuk regenerasi ulang sel-selnya kita jadi sel baiknya kita jadi muncul lagi dan saya tambahkan lagi super green food juga kenapa? karena kandungannya ada P-Pars ya juga untuk nutrisi sel P-Parsnya untuk anti-kanker saya mau cerita sedikit kenapa kok saya memilih herbal karena saya memilih herbal saya juga melihat teman-teman saya yang lain angkatan saya waktu kemoterapi itu ada belasan orang dan yang tersisa sampai sekarang itu hanya 2 orang saya sendiri sama 1 koko-koko orang malang saya masih WA sama dia nanya kabarnya bagaimana sehat gitu jadi saya melihat kemoterapi ini tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya jadi itulah kenapa saya beralih ke herbal dan ternyata Tuhan memberikan saya kesembuhan dan saya bisa memberikan testimoni kepada teman-teman sekian yang sekalian yang melihat video ini semoga bisa di-sharingkan ke keluarganya atau teman-temannya yang butuh informasi ini saya Yerimul Andi salam sehat luar biasa saya Julius Kurnia usia 61 tahun saya mengalami serangan jantung pada tanggal 23 Februari 2015 seharusnya saya dimasukkan ke dalam rumah sakit tetapi saya tidak sebaliknya saya menggunakan enzim niwana SOD selama bulan pertama itu saya menggunakan 9 saset per hari pada bulan kedua saya mengalami kemajuan yang baik dan itu pun dibuktikan dengan pemeriksaan nuklil di rumah sakit Hasan Saniki dan hasilnya baik sekarang saya masih menggunakan niwana SOD dan saya merasakan kemajuan yang baik terima kasih oke jadi itu ada gambaran dari buat teman-teman semua masih banyak sekali sebenarnya video-videonya yang untuk kesaksiannya dari yang masalah kanker kanker usus kanker prostat dan sebagainya yang sangat terbantu dengan kombinasi dari produk-produk ini kemudian juga yang penyakit jantung tadi itu rekan saya juga di Bandung rumahnya di Cipaganti seorang guru les ya guru les bahasa Inggris orangnya gak gemuk ya tetapi makanannya itu juga memang cukup ya banyak gorengan-gorengan ya combrol itu sudah jadi atau kerupuk itu sudah jadi makanan sehari-harinya juga merokok nah makanya ada kena serangan jantung masalahnya itu radikal bebasnya tinggi banget tapi beliau harusnya masuk ke IGD itu sudah langsung harus katheter pasang ring dokter sudah dicek itu waktu ke IGD harus pasang ring dan katheter dulu langsung pasang ring itu secara medis tapi beliau gak gak mau diteruskan pulang kembali ke rumah anaknya bikin surat pernyataan bahwa kalau sampai ada apa-apa dia lepas tanggung jawab rumah sakit kembali ke rumah dan akhirnya dia suruh ke kami ambil niwana karena pernah minum sebelumnya tapi karena merasa sudah enak dia stop memakainya sampai kena serangan jantung akhirnya kita memberikan 9 saset sehari itu dengan setiap 2 jam minum 1 1 saset dan puji Tuhan hari ketiga lewat masa kritisnya dan bisa kembali berkomunikasi selama sebulan itu 9 saset per hari kemudian setelah itu kita minta untuk disitiskan lagi dilihat lagi bagaimana kondisi jantung dan sudah bersih total kemudian kita gak yakin coba ke Hasan Sadikin kita dinuklir dengan masukin kontras dan sebagainya dan konsul ke dokter jantung yang lain yang bukan yang menangani pertama bahwa hasilnya ditanya ada masalah apa ini semua hasilnya kok bersih gak ada apa-apa kenapa harus konsultasi ke saya ya karena setelah diceritakan bahwa pernah mengalami 2 bulan lalu dia kaget gitu kok bisa dalam 2 bulan bersih seperti ini padahal serangan jantung sebelumnya jadi itulah dari niwana dibersihkan semua pembuluh darahnya itu dengan antioksidan yang sangat tinggi dengan dosis yang cukup tinggi kalau itu tapi jauh lebih ringan harganya ataupun biayanya dibanding dengan harus pasang ring beliau gak punya BPJS ya asuransi juga enggak kalau pasang ring sekarang berapa ya 100 juta mungkin satu ya minimal ya bahkan bisa lebih kalau ada sumbatannya lebih dari satu jalur jadi ini testimoni dari Pak Julius jauh lebih hemat daripada dia harus bayar sendiri ya baik itu gambaran untuk tes testimoni saya kembali lagi kepada data-data baik nah tadi Pak Jarot ya mulai banyak yang bertanya mengenai harga ya Pak Jarot ya oke nah saya sampaikan dulu harga satuan nah harga satuan dari produk-produk ini 4 macam tadi ya pertama Niwana SOD ini Jepang harga satuan 1.100.000 per dus per box itu isinya 30 saset jadi kalau sehari 3x1 artinya 10 hari gitu ya nah kemudian Super Green Food ini ada harganya 230.000 rupiah per botol isinya 150 tablet ya dengan isi 150 tablet kalau yang Pak Jarot pernah beli itu waktu itu 600 tablet Pak harganya ya lebih hemat sedikit karena Bapak beli yang ukuran besar ini saya sampaikan yang lebih kecilnya nah yang 150 tabletnya betul Pak Jarot waktu itu ambil ada 600 dengan 150 yang kecilnya nah jadi ini saya sampaikan yang 150 tablet dulu aja harganya 230.000 per botol kemudian Vitayang SOP Salmon Ovari Peptide satu dos itu isinya 15 saset harganya 400.000 rupiah ya dari Jepang juga ini kalau Super Green Food dari Taiwan kemudian Vitayang Raw Meal dari Korea raw meal dari Korea ini harganya 530.000 per dus isinya 10 saset saya dulu juga kaget ya kenapa 10 saset harganya 530.000 artinya 53.000 rupiah kok satu sasetnya mahal amat kalau menurut saya waktu saya nggak ngerti dulu awalnya ternyata itu isinya 48 macam sayur buah biji-bijian organik yang langsung masih utuh enzim vitaminnya dan waktu saya ke Korea lihat proses pembuatannya itu memang layak kalau harganya memang segini ya kenapa karena di satu rangkaian itu saja dibuat untuk di-freeze didinginkan di minus 40 derajat supaya apa supaya semua bakteri mati kemudian juga kedua masih utuh enzim embryo semua masih utuh nah itu 19 jam didinginkan untuk hanya beberapa saja lalu gantian lagi nanti beras merahnya jamurnya semua dikeringkan lagi masuk secara freeze drying jadi memang dokter-dokter yang ikut ke Korea juga baru tahu kenapa harganya harus seperti kayak gini ya jadi cukup lumayan ya sekarang kalau kita minum jus jeruk aja lah Pak Jarot kalau minum jus jeruk asli berapa Pak Jarot original jus jeruk Pak mau 20 ribu 30 ribu suaranya Pak belum dibuat 50 ribu deh satu macam aja ya jus jeruk aja ya Pak ya kalau di Plaza ya harga mall harga restoran 50 ribu deh nah kalau kita anggap lah jangan itulah 20 ribu lah 20 ribu satu jenis loh 20 ribu nah nanti belum lagi itu disini ada 48 macam sayur buat biji-bijian ya ini luar biasa makanya kalau kita hitung hitung satunya 10 ribu aja udah 400 ribu itu 480 ribu satu saset nah ini aja 10 saset ya nah gitu Bapak Ibu ini logikanya jadi ini adalah harga satuannya silahkan di screenshot Bapak Ibu nah kalau harga-harga paketnya ini semua dalam daftar harga ada ya kemudian kalau harga paketnya ini kita akan sampaikan ada harga paketnya nah harga paket disini kita ada super green food yang 2 x 50 tablet itu 200 ribu rupiah 200 ribu rupiah dapat 2 botol 50 tablet itu sudah free sebagai member KK Indonesia dan free aplikasi Android KK Indonesia plus free juga personal web e-commerce ya apotik PHS nah nanti Pak Jarot akan jelaskan apa itu apotik PHS nya ya ini sudah dapat free ini semua fasilitas tambahan di luar dari produk yang 200 ribu ini dapat 2 botol super green food yang 50 tablet jadi free member KK se-Indonesia berlaku di 43 kota punya dapat aplikasi Android KK Indonesia dan juga personal web e-commerce ya apotik PHS kemudian ini paket super green food nya yang harga 200 ribu kemudian ada paket yang 3 macam yaitu niwana SGF SOP nah ini 3 macam paket diskombinasi disebutnya ini sangat bagus sekali untuk melawan penyakit-penyakit degeneratif ya ini adalah 1 box niwana SOD 2 botol super green food 150 tablet dan 1 box vitayang SOP jadi bapak ibu sekaligus bisa mencoba 3 produk dengan harga 2.150.000 dapat free kartu ION 1 dapat juga free yang sebelah kanan member KK free aplikasi Android KK Indonesia dan personal web e-commerce apotik PHS jadi produk dengan sekaligus membeli produk ini bisa mencoba produk-produk KK Indonesia yang 70 macam itu semua dengan harga spesial kalau sudah menjadi seorang member KK Indonesia baik ini adalah harganya hargan netnya 2.150.000 dapat 3 macam 1 box niwana 2 botol SKF 150 tablet dan 1 box vitayang SOP kemudian ada lagi kombinasi nah ini untuk detox pembersihan detox logam berat detox toksin yaitu adalah raw meal dengan super green food nah ini juga boleh 2 macam harganya 2.150.000 dimana dapat 3 box raw meal dan 2 botol super green food 150 tablet Bapak Ibu boleh pilih ya harganya sama 2.150.000 tapi tadi dapat 3 macam kalau yang ini 2 macam untuk program detox kalau yang tadi program untuk melawan anti-radikal bebas ya untuk penyakit degeneratif termasuk free juga member KK Indonesia aplikasi Android KK Indonesia personal web e-commerce apotik PHS sudah free dan ada free kartu Ion juga nah ini untuk yang belum menjadi member ataupun apotik PHS member maupun KK Indonesia bagi yang sudah member ya disini kalau sudah ada yang bergabung dari Medan dari Surabaya dari Semarang dari Banjarmasin dan sebagainya silahkan ataupun Jakarta kalau yang sudah member bisa mengambil paket super antioksidan yaitu niwana dengan super green food 1 box niwana SOD dan 2 botol super green food 150 tablet harga normal 1 juta 560 ribu menjadi hanya 1 juta 350 ribu rupiah ya ini untuk para member khususnya ya kemudian ada paket yang raw meal juga nah paket raw meal 3 box raw meal harusnya 1.590 menjadi hanya 1 juta 200 ribu saja ya untuk para member ini jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah mengambil member dengan yang tadi 200 ribu atau yang tadi 2 juta 150 ribu Bapak Ibu bisa menikmati paket-paket hemat untuk para member ya ini dia untuk harga-harganya oke ini apa disini nah mau pakai gratis gitu nah ini dia sekarang kita ngomong dulu masalah tadi apa ada pertanyaan nggak Bapak Ibu nanti mungkin setelah ini aja ya kita bahas ya Pak Jarot ya nah ini pertanyaannya mau pakai gratis nggak nih ya bayar tapi nanti bisa dapat gratis gimana caranya ya tadi Pak Jarot sudah kasih clue-clownya oke nah sekarang saya mau jelaskan karena saya juga dulu awalnya gitu saya seorang user tapi saya ditawarkan mau pakai gratis nggak akhirnya saya karena lumayannya saya dapat produk yang berkualitas tapi saya bisa pakai gratis gimana caranya oke Bapak Ibu caranya adalah dengan prinsip 3P yaitu kita harus pakai kalau sudah kita pakai kita yakin dengan hasilnya jadi percaya kalau sudah yakin dan percaya kita baru promosi nah ini saya menerapkan ini dulu saya coba dulu makanya Pak Jarot juga langsung pakai langsung coba gitu dan Bapak Beliau makanya sekarang bisa membagikan ketempatan untuk kita semua belajar di sini jadi Bapak Ibu 3P ini pakai percaya promosi dengan kita sudah yakin kita bisa promosi nah kalau kita ajak teman-teman kita keluarga kita pakai juga kalau Bapak Ibu mengajak teman atau keluarga pakai produk-produk KK ini Bapak Ibu akan mendapatkan komisi yaitu adalah kalau paket reseller ya Bapak ada yang bergabung dengan paket reseller yang nilainya 200 ribu rupiah tadi Bapak Ibu dapat komisinya 30 ribu rupiah per orang kalau ajak 7 orang join kan dapetnya 210 ribu kan sudah balik modal dong nah artinya pakainya gratis kan gitu jadi dengan 7 teman saja atau 7 keluarga yang ikut paket reseller ini maka sudah pakai gratis nah kalau yang 2 juta 150 ribu tadi ya kalau ada yang join ataupun ikut memakai produk juga dengan paket bis yang tadi itu Bapak Ibu mendapat 250 ribu rupiah komisinya oke dan setiap uniknya adalah setiap kelipatan 2 paket bis ya paket bisnis namanya itu Bapak Ibu dapat tambahan lagi 500 ribu jadi selain 250 ribu per paket dapat tambahan lagi kelipatan 2 yaitu 500 ribu jadi kalau ada 2 orang join paket bis maka komisinya 1 juta rupiah yaitu 2 dikali 250 500 ditambah lagi dengan yang kelipatan 2 500 ribu lagi jadi komisinya 1 juta dengan kata lain kalau kita ajak 4 orang join aja dengan paket bis maka kita pakai gratis jadi mau pakai gratis caranya seperti ini berbagi kesehatan kita sudah rasakan kita sudah yakin kita bisa promosikan dan kita dapatkan komisi dapatkan sebagai pengganti biaya iklan gitu loh kan kita gak pasang iklan di TV kita menghemat biaya iklan tidak harus pasang iklan di mana-mana jadi kita yang bintang iklannya kita yang menikmati hasilnya user get user kenapa enggak gitu ya perbankan aja ada MGM programnya nasabah get nasabah gitu ya nah kalau kita user get user kan boleh gitu ya pejarot ya nah jadi ini adalah program yang simple yang sederhana di mana kita bisa kembali apa yang kita keluarkan bisa kembali menjadi penghasilan kita bahkan lebih bagaimana kalau ngajak 10 orang ya kan kalau 10 orang artinya dapat 5 juta waduh bukannya pakai gratis lagi bisa pakai sekeluarga nantinya semua minum ya kan baik begitu yang mau saya sampaikan karena kalau sehat health is not number one wah Pak Joros setuju enggak nih health is not number one health is the only one gitu jadi kesehatan bukan nomor satu tapi hanya satu-satunya gitu karena kalau nomor satu bisa ada nomor dua nanti bisa tergantikan jadi artinya tapi kalau kesehatan kalau buat saya itu bukan hanya nomor satu tapi satu-satunya jadi memang kita harus betul-betul jaga dan perjuangkan betul-betul kita investasi untuk kita bisa punya kesehatan itu nikmat Bapak Ibu ya dan ini Magandi bilang your health is your real wealth ya inilah kekayaan Anda harta Anda adalah kesehatan Anda kesehatan kita semua terima kasih informasi semoga bermanfaat kalau ada yang kurang jelas bisa sekali kita saling sharing lagi terima kasih kembalikan kepada Pak Jarod thank you Pak ya oke terima kasih Pak Joss juga Bu Asri kayaknya pertanyaannya secara umum sudah terjawab ya jadi mungkin saya hanya menjelaskan penjelasan tambahan nanti Pak Joss juga bisa menambahkan ya baik teman-teman saya mau tambahkan mengenai apotek PAS ya jadi soal harganya tadi sudah disebutkan empat macam tadi ya tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman di WA Group ada link yang saya post semua WA Group baru saja selesai saya post ada sekitar 110 WA Group kira-kira ya saya belas semua grup sudah sambil tadi saya post itu ada link apotek PHS sudah ada link apotek untuk PHS Semarang Solo Surabaya Barat Surabaya Umum Jawa Timur Malang ya itu sudah ada Medan juga sudah ada Banjarbaru Kalimantan Selatan sudah ada nah kota-kota lain akan ada kalau teman-teman gabung teman-teman yang gabung duluan ya nanti istilahnya saya urut kacang aja yang gabung duluan misalnya Pak saya pegang Pontianak saya pegang Makassar nanti begitu ada berikutnya lagi dari Makassar ya di bawah Anda di bawahnya Anda nanti dari Bone dari mana pokoknya tak taruh di bawahnya saya nggak dapat banyak waktu saya pegang 4 apa provinsi aja atau satu kota besar kalau Jawa Tengah provinsi Jawa Tengah terlalu gede jadi Solo satu Semarang satu nanti ada yang lain dari Semarang hubungi saya masuknya lewat link yang Semarang yang sudah ada jadi ya duluan masuk duluan saya bantu ya nah itu begini Apotek PHS adalah sebuah jaringan di dalam jaringan atau jaringan dalam perusahaan perusahaannya yang menawangi adalah KK Indonesia dimana saya lihat wah gudangnya enak nih sudah di berbagai kota jadi misalnya ada gudang di Medan jadi kalau menggunakan nama Apotek PHS Medan itu nggak salah karena nanti orang-orang sekitar Medan kalau beli tentu waktu klik pengiriman pilih alamat gudang kirim nah pilih ya nanti otomatis itu akan muncul yang kota terdekatnya akan di atas tinggal dipilih artinya kalau misalnya anggap aja Ibu Christina Tio yang sudah mengambil Apotek Medan nanti ada teman dari Medan yang lainnya tinggal Medan Selatan Medan Barat Medan Timur atau Surabaya ada Darmo ya di bawahnya Pak Ateng yang sudah ada duluan itu nanti kalau beli bukan kalau beli ini contohnya produk serupa dari yang lain ya itu saya ingin juga bagus namanya juga suplemen saya juga akan sering ngajarin setia sama merek setia sama Tuhan tapi ada bedanya misalnya teman di Medan kalau nanti betul-betul Ibu Christina yang sudah ada di Medan itu kan ada Apotek yang di WA Group teman-teman baca Apotek VHS Medan itu nanti barang akan dikirim dari Medan sehingga tentu ongkos kirimnya lebih murah daripada teman membeli produk serupa yang katakan sama-sama bagus harganya mirip Sarser dari online yang ada di Jakarta pasti lebih murah pengirimnya dari Medan kenapa saya memilih jaringan kakak Indonesia ini kita lihat supportingnya dari segi kantor gudang sudah cukup banyak produknya tadi yang kayak Nirvana lalu Salmon Peptide lisensi dari Jepang yang Raw Food dari Korea Spirulina yang spirulina dikombinasi dengan koela dari Taiwan dan nanti kalau masuk di katalog jangan kaget ya ada ratusan macam produk tapi empat inilah yang disebut dengan produk unggulan kan ada juga saya juga beli yang walaupun gak unggulan tapi saya butuh juga sekali beli aja misalnya vitamin C vitamin C yang menurut saya merek yang lain yang bagus juga banyak tapi Sarser ada banyak banget ini ada lagi produk unggulan yang sebenarnya kayak Nates untuk membalut wanita untuk Softec tapi kita gak bahas hari ini kita fokus pada suplementasi untuk nutrisi yang saya mau sampaikan soal Apotek PHS-nya sebenarnya teman-teman boleh menggunakan nama apa saja misalnya toko herbal sehat boleh aja nanti nama webnya ini nama web pribadi walaupun di bawah saya namanya bebas cuma kan saya ini berkata begini pola hidup sehat ini belum lama baru dua tahun tapi sudah 45 ribu anggota di seluruh Indonesia WA grupnya sekarang 89 juga sudah hampir 600 orang dibuka satu bulan 600 dibuka satu bulan nanti ini baru bulan Agustus kan masih tanggal berapa 20-an nanti September saya dibuka WA grup baru yang ke 90 artinya ini sebuah komunitas yang sedang bertumbuh karena emang kita juga tidak hanya jualan barang malah dulu gak ada jualan barang murni edukasi tapi lama-lama edukasi terus panggil dokter ada yang bayarnya sampai 15 juta lalu kan saya berikan semindahnya gratis siapa yang nombongin akhirnya kita masukkan bisnis produk kesehatan juga yang memang dibutuhkan tapi WA grup pola hidup sehat yang dua arah tentu gak boleh ada promo ini mau jual villa tapi kalau produk kesehatan bahkan misalnya ada orang yang izin saya Pak saya mau izin pos ini produknya serupa juga dengan saya spirulina gak apa-apa sama-sama produk kesehatan jadi saya tidak monopoli kan namanya komunitas kalau kemarin teman-teman yang ikut di pola hidup sehat Surabaya temudarat ya ada banyak konter ada juga yang jual spirulina ya kan saya berisipnya ya berkat sudah Tuhan yang atur jadi di acara saya sendiri orang lain buka konter tak kasih gratis kalau itu mejanya gak bayar gitu ya ya gak apa-apa kalau cocoknya sama merek itu kan orang misalnya ada cocok-cocokan apalagi kemarin saya baru dengar dari dokter Rudy yang memang sampai belajar DNA sedetail itu rambutnya rontok bodak lalu dia tahu lidah buaya itu bagus tapi dia rambutnya dia dibawa ke Amerika di tes DNA-nya akhirnya ternyata kodingnya itu ketemu dengan lidah buaya ungu yang di Spanyol dia pakai itu tumbuh lagi gitu ya jadi kan dari situ saya berarti kalau Spirulina yang dari Korea dari Taiwan dari Amerika dari Papua maksud saya saya tidak mau memonopoli karena siapa tahu Anda cocok dengan yang lain atau Anda terbuka juga jangan-jangan cocok dengan saya gitu ya jadi Anda misalnya pakai yang lain saya gatel kenapa coba gak yang ini jangan trauma dengan Spirulina karena sama-sama lidah buaya saya udah belonyokin ini rambut saya sampai temen yang lain saya mendidikan Eko Enzim sampai 50 ribu member ada orang rebut saya tubuh saya gak cocok kali tubuh-tubuh Eko Enzim saya coba lagi pakai itu gak cocok juga sekarang lagi dikasih produk orang lain juga yang sebenarnya bersama dengan KK Indonesia tapi Pak saya kasih produk saya Pak yaudah saya pakai yang itu dulu nanti kalau misalnya tumbuh saya endorse tapi udah nyoba tiga minggu enggak saya ketemu orang lain lagi jadi saya ditemui orang banyak banget Pak coba puja saya saya selesai yang lain siapa tahu nanti efeknya baru bulan kedua jadi temen-temen sekali lagi saya orangnya open mind siap bekerjasama dengan siapa saja ini menjadi salah satu salah satu dimana kalau temen-temen mau jadi konsumen saja ya boleh saja nanti tinggal klik aja yang udah saya posisi di agrup lalu daftar sebagai konsumen cuma nama hp nama nama pasti nomor hp sama password itu login sebagai konsumen sebagai pelanggan kalau sebagai reseller banyak sekali yang harus diisi nanti jabri saya aja waktu sambil jabri nanti saya akan diberhasil oh Semarang pakai link ini oh Medan pakai link ini kota yang belum ada ya langsung dibawa saya nanti akan ada penjelasan lewat jabri saja bagaimana daftar untuk tadi yang pasti nanti biar kalau mau dikonfirm sama Pak Joss lagi tadi kan ada paket 200.000 itu kalau beli satuan tadi kan 150 beli 2 300 beli paket malah cuma 200 jadi sekaligus daftar sebagai agen dapat lebih murah yang tadi paket 2 juta itu kalau dibeli satu-satu di jumlah 3 juta jadi beli paket sekalian belum lagi dapat bonus yang lain memang ngisinya macam-macam sampai ngisi rekening segala nanti kalau mau dapet komisi transfer kemana kalau nggak ngisi rekening tapi ada yang saya nggak mau rekening dienter-enter begini nanti dihack orang data saya diambil ya sudah jadi konsumen pun nggak apa-apa tapi yang niat mau menjadi reseller ini terbuka bekerja sama dengan saya di branding bareng-bareng dengan nama Apotek PHS mumpung PHS ini mudah-mudahan akan terus menjadi komunitas yang berkembang karena kan kalau saya mendapat misalnya nih usaha ini saya maju ya nanti semua kelas-kelas olah nafas itu saya akan gratiskan saya ujurkan di sini kelas diabetes kelas kanker kelas ini sekarang yang gratis yang umum saya buka kelas intensif tapi nanti ini impian saya saya bisa kasih gratis pelajaran-pelajaran olah nafas dan yang lain-lain tapi yang pihak ketiga kan nggak bisa ngasih gratis yang nggak mampu atau yang ikut camp ikut campnya Bu Sinta ikut camp saya lalu kayaknya nggak mampu yaudah aku kasih kan saya dapat nanti dapat bonus sampel banyak barang tapi sekali lagi soal reseller teman-teman bisa bergabung bersama tumbuh bersama di komunitas yang sedang bertumbuh ini oke mungkin soal reseller dan paket tadi Pak Jas mau menambahkan betul ya Pak ya saya sebut tadi itu jauh lebih murah ya Pak ya iya Pak betul jadi memang apalagi kan sudah dapat juga untuk web e-commerce itu Pak kalau membuat web sendiri bikin itu berapa puluh juta itu Pak web e-commerce itu jadi web e-commerce ini sangat mendukung ya karena sudah langsung koneksi ke pembayaran dengan perbankan dengan kemudian pengiriman semua ekspedisi sudah langsung konek dan kita bisa pantau semuanya ya jadi ini sudah seperti e-commerce di marketplace itu sudah satu investasi yang besar dari pesan dan sudah diberikan free untuk kita semua begitu kita pakai produk-produknya begitu Pak itu nilai tambahnya value yang di luar produknya saja sudah lebih dari itu maksudnya harganya pun mendekati itu bahkan ada lagi tambahan web e-commerce dan aplikasi Android jadi Bapak-Ibu ya kota mana yang ada saya sebut ya baru ada Surabaya Solo Semarang Medan dan Banjarmasin baru itu karena ini saya gabung masih baru jadi kota lainnya Renk-Renknya Palembang belum ada Tangerang belum ada ya silahkan aja langsung jawab di saya atau ini kalau sudah selesai WA Group selesai Zoom ini coba buka WA Group saya sudah pause yang ada apa itu jadi yang belum saya sebut berarti belum ada saya sudah pause di WA Group ya bahwa 4 produk ini yang dalam seminar bisa dibeli lewat link ini di kota ini 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 gitu ya jadi yang belum disebut memang belum ada nah saya tekankan lagi tadi maksudnya jadi Bapak-Ibu itu nanti akan punya web seolah-olah itu punya Bapak-Ibu sendiri seperti saya kan punya WWW Apotek PHS seolah-olah kan enggak punya saya kan padahal itu cloning dari kakak Indonesia ya di cloning di namanya itu web referral atau web web copy atau namanya digital office jadi seolah-olah itu benar web punya saya jadi siapapun yang nge-click jadi misalnya nanti Bapak-Ibu punya kayak saya nih WWW Apotek PHS misalnya saya kasih tahu yang nanya ya Bupospita untuk Tangerang Selatan jadi nanti bisa bikin nama Apotek PHS Tangerang Selatan udah itu linknya Apotek itu linknya web itu dibagi aja ke teman-teman siapapun yang beli lewat link itu komisinya Ibu dapat komisi jadi gak usah misalnya aduh kalau ngerekrut-ngerekrut jadi member jelasinya ribet daftar begini yaudah gak rekrut member aja Ibu udah buka Tangerang semua teman setangerang eh beli lewat ini ya beli lewat ini ya jadi misalnya gak ngerekrut ngerekrut agen misalnya gitu ya atau bisa juga gini Pak saya punya teman di Kiladruk saya punya teman di Gunung Sindur saya punya teman di sana mau buka di sana boleh nanti Apotek PHS Gunung Sindur Apotek PHS Serpong silahkan aja direkrut kalau mau jadi di bawahnya jadi kayak gini loh ini kayak kayak analogi contoh yang lain misalnya ini nyebut merek tapi nyebut baik gak apa-apa ya misui es krim itu sekarang udah berapa ribu 2 ribu di Indonesia itu lagi dimana-mana dulu berapa ratus 500 600 sekarang udah 700 sekarang udah 2 ribu sekian saya pengen nanti di tiap wilayah di tiap kota ada Apotek PHS ada Apotek jadi bukan saingan makin ramai Anda belanja dapat konsumen dari komunitas yang sewilayah aja udah bisa sekeluarga pakai gratis maka udah berlebih jadi itu maksud saya kita gerakkan ini PHS ini jadi sebuah komunitas kesehatannya nanti malah gratis olah nafasnya gratis kita bangun komunitas setiap kota Anda temudaratnya nah kalau ini bisnisnya jalan ya temudaratnya kalau perlu gratis juga paling bayar kayak di Surabaya kemarin kan bayangin coba 100 ribu 2 orang hotelnya aja makan snacknya 70 ribu itu sudah subsidi luar biasa jadi kita bisa 100 ribu untuk 2 orang dapat snack dapat ini dapat itu dapat buku lagi bukunya 50 ribu itu satu sudah disubsidi nah kita saya harapkan nanti kita saya akan kita lah bareng-bareng akan punya kemampuan seperti itu temudaratnya temudaratnya nanti di kantor keke juga bisa Pak Pak Ida yang nanya keke itu apa sih Pak di Palembang kita ada kan di empat tiga kota bisa temudarat semua kita disana mantap Pak Ida ada pertanyaan keke Indonesia itu apa sih keke Indonesia itu lifestyle Bu sebuah gaya hidup Bu jadi bukan hanya sebuah bisnis kalau buat saya karena saya sudah 25 tahun di keke ini jadi gaya hidup saya jadi bisa-bisa sehat kita bisa enjoy kita bisa jalan-jalan kita bisa dapat banyak passive income macam-macam Bu pokoknya yang penting sehat semuanya kake Indonesia adalah kesehatan kangsen kento kesempurnaan kesehatan jadi sebuah perusahaan yang mengimpor produk-produk kesehatan masuk ke Indonesia sebenarnya ada jaringan resmi dengan nama masing-masing orang agen itu dengan nama webnya masing-masing saya membawa rombongan PHS ini masuk ke dalam KK Indonesia dengan sebuah jaringan jadi namanya apotek PHS itu impian saya itu supaya kayak tadi Mishwe kayak Kentucky Fried Chicken itu kan franchise jadi gak usah repot-repot nge-branding sekarang ya memang PHS belum terkenal banget tapi sekali lagi sesuatu yang sedang bergerak naik itu atau sedang maju itu ditebengin aja berapa juta itu investasi itu aja ya puluhan ratusan juta itu satu outlet ya kan terus saya juga sekarang saya pribadi kan baru saja dikasih juga sama E-News TV setiap minggu pagi siaran kesehatan jadi ya orang-orang melihat hidup saya melihat pelajaran pola hidup sehat akhirnya loh kalau mau booking televisi itu satu kali tayang itu block time itu bisa 150 juta loh satu kali tayang saya dikasih gratis nah sekarang yang melihat program ini dan ratingnya udah 3% jadi 3% dari total penduduk Indonesia melihat program itu berapa juta orang jadi yang perlihatan lo visi aja sampai istilahnya gak nyesel ngasih saya free time karena ratingnya bagus ya jadi 3% itu udah bagus banget rata-rata 1 ya itu sinetron udah 4 maksimum pentok skala skala rating TV itu pentoknya itu 5 ini happy healthy life minggu pagi jam 6 itu udah 3 nah sekali lagi tangkep ini sebagai sebuah gerakan kesehatan gerakan pola hidup sehat lalu segala sesuatu yang baik ya kita cemplungin aja ada di sini ya jadi syaratnya apa gak ada syarat apa-apa syaratnya buka apotek PHS ya tadi itu beli paket aja tuh daftar ya nanti capri saya aja besok pagi saya jawabin mungkin kalau malam saya gak langsung jawab saya kumpulin nanti besok mulai saya jawab japri saya aja bilang aja saya membuka apotek PHS Tangerang Selatan saya membuka Pelembang saya membuka Jambi saya membuka Bone saya membuka Makassar pokoknya Anda yang dengerin sekarang ini ikut Zoom atau termasuk nanti dengerin Youtube-nya ini kan direkam ya atau di Facebook-nya Anda japri saya di 0817 4126 365 ya yang anggota PHS udah tahu admin group AWA group itu saya sendiri ada dua nomor dua-duanya saya gak punya sekretaris saya ini rambu gak punya staff dua-duanya tunjukin dulu biar yakin nih dua-duanya HP saya jadi 0817 4126 365 kalau Anda denger rekaman videonya ya di play ulang aja dengerin pelan-pelan 0817 4126 365 nanti saya kasih tuntunannya bagaimana cara membuka apotek PHS apotek PHS bareng saya Pak saya siap saya orang yang tidak teliti dengan angka tidak teliti dengan Robin Pak aduh kalau dikasih di penjelasin di jelasin soal angka-angka soal diagram-diagram pada mumet nomornya betul Pak nomornya ya 0817 4126 315 0817 4126 3 maaf 0817 4126 365 365 Bu Megawati ini aja admin WA group kecuali mungkin ada yang gak ikut WA group oleh hidup sehat ya oke 0817 4126 365 jadi 0817 4126 365 kalau ikut WA group pola hidup sehat ada dua admin biasanya itu dua-duanya WA saya ya betul yang ditulis Pak Jos oke penutup Pak Jos silahkan malah saya berikan ke Pak Jos untuk menutupnya karena pertanyaan soal konten sudah gak ada lagi terima kasih Bu Astri Bu Aci nanti ketemu di kantor saya ke sana main tapi Pak Jos silahkan untuk penutupnya saya berikan ke Pak Jos ya teman-teman semua yang masih ada bersama kita semua ada 127 orang artinya orang-orang inilah ini Pak Jarod yang memang mungkin yang punya pandangan keseriusan untuk hidup sehat PHS saya senang sekali dengan apotek PHS Pak Jarod ini jadi ini satu ide brilian sekali pola hidup sehat apotek lagi kalau kita ngomong apotek itu kan kesannya macam-macam banyak obat tapi kalau di apotek PHS ini bukan obat tapi makanan yang bisa jadi obat begitu makanan-makanan yang bisa jadi obat yang mana memang sesuai dengan yang tadi Bapak Kedokteran Dunia bilang Hipokrates let our food be our medicine jadikan makanan kita sebagai obat kita dan KK Indonesia tentunya sudah memilih dari sekian berbagai negara mana yang terbaik untuk antioksidannya mana multivitaminnya mana untuk detoksnya mana untuk kulitnya kesehatan kulitnya sudah dipilihkan sudah di riset sudah diuji coba oleh tim salah satunya ada Bu Astri di sini Bu Aci ya timnya yang senior health consultantnya dan siap mendukung Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan itu tadi ada di Telegram ya bukan Instagram ya Pak itu tadi yang Bu Aci bukan alamatnya sekali lagi boleh Bu Aci tolong diketikin dong Telegram apa gitu Bu Aci biar nanti ini udah ketumpuk-tumpukin di atas kalau ada pertanyaan seputar produk-produk KK Indonesia termasuk yang 4 macam ini silahkan connect ke Telegram aplikasi Telegram dengan alamat yang lagi diketik oleh Bu Astri nanti beliau akan dan timnya beliau ini punya tim juga untuk bisa menjawab dan akan memberikan solusi-solusi untuk apa yang Bapak Ibu tanyakan ya untuk mendukung kelancaran kalau Bapak Ibu juga ditanyakan oleh calon-calon pembeli dari Apotik PHS Ibu Bapak semua jadi saya sarankan saya himbau yuk mari kita bergabung bersama Apotik PHS kita sama-sama Pak Jarot ya untuk bisa mengehatkan Indonesia Indonesia ini sekarang lagi menggalakan germas namanya gerakan masyarakat sehat dan PHS ini tentunya salah satu gerakan juga yang bisa mendukung pemerintah ya menuju Indonesia yang lebih sehat ya lebih bahagia dan lebih sejahtera tentunya bukan hanya sehat fisiknya sehat mentalnya tapi juga sehat finansialnya baik terima kasih Pak Jarot itu yang dari saya dan semoga kita bisa sama-sama bergabung dan kita berkembang bersama thank you we go together and grow forever thank you selamat malam oke terima kasih Pak Joss terima kasih teman-teman semuanya terima kasih Bu Astri kita akhiri ya acara malam hari ini sampai jumpa dalam produk knowledge KK Indonesia berikutnya kita selamat malam saya akhiri bersama-sama ya kita ensumnya selamat malam terima kasih